Cersil Naga Sasra dan Sabuk Inten Jelit 8 Ketika matahari telah condong ke barat, mulailah rombongan yang pertama datang ke tempat itu. Rombongan yang datang paling awal adalah rombongan dari Gunung Tidar. Beberapa waktu yang lampau Mahsa Jenar pernah menyaksikan orang-orang dari golongan hitam ini berkumpul, tetapi agaknya kali ini pertemuan mereka lebih bersifat resmi. Suami istri Simarodra itu datang bersama beberapa pengiring di bawah pimpinan seorang yang bertubuh pendek dengan otot-otot yang menjorok, membuat garis-garis di wajah kulitnya yang hitam. Dengan demikian nampak betapa kokohnya ia, bahkan mirip seekor orang hutan. Uling putih dan uling kuning sendiri datang menyambut rombongan itu, serta langsung dibawa ke salah satu barak yang terbesar, yang agaknya merupakan ruang pertemuan. Setelah mereka berbicara beberapa saat, rombongan itu kemudian dipersilahkan memasuki salah satu barak yang lain, yang rupa-rupanya menjadi tempat penginapan. Demikian, datanglah berturut-turut rombongan dari hutan tambak baya. Lawa Ijo bersama-sama dengan Wadas Gunung, Carang Lampit, Cemoro Aking, Bagolan dan beberapa orang lagi. Disusul oleh kedatangan Ki Ageng Lembu Sora beserta para pengiringnya. Meskipun Mahsa Jenar telah menduga sebelumnya bahwa Lembu Sora pasti akan hadir juga dalam pertemuan itu, namun hatinya berdebar-debar pula menyaksikan kedatangannya. Tetapi satu hal yang Mahsa Jenar masih menunggu-nunggu, yaitu kehadiran Jakasoka. Sampai matahari rendah sekali, ular laut dari Nusa Kambangan itu belum menampakkan diri. Sedangkan Pasingsingan dan Simarodra menurut perhitungan Mahsa Jenar pasti akan muncul ketika pertemuan itu sudah akan dimulai. Sesaat kemudian matahari tenggelam dengan damainya, disusul oleh cahaya purnama penuh yang memancar dari sebuah bola yang melayang-layang di langit. Pada saat yang demikian, agaknya pertemuan antara golongan hitam itu sudah akan dimulai. Beberapa orang telah keluar dari barak-barak mereka, dan berkumpul di pinggir lapangan rumput itu. Uling putih dan uling kuning untuk penghabisan kali memeriksa tempat pertemuan itu. Setelah ia merasa bahwa segala sesuatunya tidak ada kekurangan, maka segera terdengar sebuah kentongan dipukul perlahan-lahan. Sesaat kemudian muncullah tokoh-tokoh hitam dari barak mereka masing-masing menuju ke lapangan. Juga ki ageng Lembusora yang akan mengikuti pertemuan itu. Tetapi di antara mereka masih belum nampak Jakasoka, Pasingsingan dan Simarodra. Uling putih sebagai tuan rumah segera mempersilahkan tamu-tamunya di tempat yang telah direncanakan. Lembusora sebagai tamu kehormatan menempati sisi sebelah barat bersama-sama dengan uling rawa pening. Bagian selatan disediakan untuk rombongan dari Gunung Tidar, sedangkan bagian timur untuk gerombolan hutan tambak baya. Bagian utara yang disediakan untuk rombongan dari Nusakambangan masih tampak kosong. Sedang tempat-tempat yang disediakan untuk Pasingsingan dan Simarodra pun masih tampak kosong. Tetapi belum lagi mereka selesai menempatkan diri, tiba-tiba dari arah utara muncullah satu rombongan, yang di depan mereka berjalan seorang muda yang berwajah tampan. Ialah Jakasoka yang datang sambil tersenyum-senyum, beserta beberapa pengirinya. Dengan munculnya Jakasoka, tiba-tiba suasana segera berubah menjadi tegang, meskipun orang itu sendiri selalu tersenyum-senyum. Apalagi Lembusora tiba-tiba tidak dapat menguasai dirinya. Dengan serta-merta ia berdiri sambil mencabut pedang panjangnya. Tanpa menunggu apapun ia langsung berlari menyerang Jakasoka yang baru saja datang. Jakasoka, ketika melihat serangan itu menjadi terkejut. Tetapi segera ia menyadari bahwa hal yang demikian memang wajar terjadi, sebab pasti Lembusora masih sakit hati kepadanya, karena ia sama sekali tidak berusaha untuk mencegah pada saat Mahasajenar akan membunuhnya, bahkan agaknya Jakasoka pada waktu itu menunjukkan bahwa ia bersenang hati atas peristiwa itu. Karena itu, Jakasoka pun segera menyambut serangan Lembusora. Dengan cepatnya, ia memutar tongkatnya, dan sesaat kemudian tangan kanannya telah memegang sebuah pedang yang lentur, sedang tangan kiri memegang tongkatnya yang dipergunakannya sebagai perisai. Pada saat itu Lembusora telah berdiri di hadapan Jakasoka. Pedangnya yang besar itu terayun deras mengarah ke leher Jakasoka. Tetapi ternyata Jakasoka cukup gesit, sehingga demikian pedang itu menyambar. Jakasoka segera merendahkan diri sambil menjulurkan tangan kanannya untuk menyerang lambung Lembusora dengan pedangnya. Melihat serangan itu, Lembusora meloncat setapak mundur. Tetapi, Jakasoka tidak mau memberi kesempatan lagi. Secepat Lembusora melangkah, ia pun cepat meloncat maju dengan tangan kanannya tetap terjulur ke depan dan ujung pedang lenturnya masih tetap mengarah lambung. Melihat ujung pedang Jakasoka itu tetap mengejarnya, Lembusora segera meluruskan tangannya pula. Dan karena pedangnya lebih panjang dari pedang Jakasoka, maka terpaksa Jakasoka menarik serangannya. Lembusora tidak mau melepaskan kesempatan itu. Segera pedangnya yang besar serta panjang melampaui ukuran biasa itu, diputarnya seperti memutar lidi, sehingga menimbulkan bunyi berdesingan dan angin yang menyambar-nyambar menyertai putaran pedangnya. Mendapat serangan yang dasyat itu Jakasoka terpaksa menangkis dengan kedua tangannya, dengan pedang lenturnya serta tongkat hitam yang juga merupakan rangka dari pedangnya. Tetapi ia adalah seorang pemimpin bajak laut yang terkenal. Karena itu ia segera dapat mencapai keseimbangan. Bahkan serangannya menjadi semakin berbahaya pula. Sesaat itu, orang-orang lain yang menyaksikan gerakan lembusora yang tak mereka duga, menjadi terkejut dan tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Baru setelah mereka menyaksikan perkelahian mati-matian antara keduanya, mereka menjadi sadar atas apa yang terjadi. Uling Kuning yang pernah bertengkar pula dengan Jakasoka, hatinya menjadi terbakar pula. Hampir saja ia ikut serta menyerang Jakasoka, kalau sekali lagi kakaknya Uling Putih tidak memperingatkan. Biarkanlah mereka, kata Uling Putih. Adalah baik sekali kalau salah seorang, atau kedua-duanya binasa. Dengan pandangan tidak mengerti, Uling Kuning menatap wajah kakaknya. Sehingga dengan tertawa pendek Uling Putih perlu menjelaskan, aku setuju dengan pendapat Jakasoka, bahwa akhirnya kita akan saling berusaha untuk membinasakan. Kalau salah seorang atau kedua-duanya binasa, bukankah saingan kita berkurang? Kalau lembus ora binasa, banyu biru akan dengan mudah kita kuasai. Sedang pamingit mungkin akan jatuh ke dalam pengaruh si marodra. Tetapi si marodra itu kelak harus kita binasakan pula, cepat atau lambat, sebelum atau sesudah demak sendiri binasa. Mendengar keterangan kakaknya itu, Uling Kuning ikut tertawa pula. Serta tak sengaja ia memandang lawa ijo dan si marodra berganti-ganti. Ternyata mereka sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Agaknya mereka pun mempunyai perhitungan yang sama sehingga mereka tidak menganggap perlu untuk melerainya. Sementara itu pertempuran antara Jakasoka dan Lembusora menjadi semakin dasyat. Laskar Lembusora yang melihat pemimpinnya bertempur serentak bergerak maju. Tetapi segera mereka terhenti ketika mereka melihat para pengiring Jakasoka menyiapkan panah mereka. Agaknya para bajak laut itu biasa memergunakan senjata jarak jauh dalam pekerjaan mereka sehari-hari, bila mereka sedang merompak dan membajak kapal-kapal yang berlayar di daerah kerja mereka. Tetapi, orang-orang Lembusora ternyata memiliki kelicinan seperti pemimpinnya pula. Begitu mereka tertahan karena ancaman panah, segera mereka bubar berpencaran ke segala penjuru. Tentu saja hal ini agak menyulitkan orang-orang Jakasoka. Namun para bajak laut itu pun terdiri dari orang-orang yang berhati keras. Ketika mereka merasa bahwa senjata panah mereka kurang berguna, segera mereka menyiapkan golok-golok mereka. Demikianlah maka suasana menjadi bertambah tegang. Tidak saja Laskar Pamingit dan para pengiring Jakasoka saja yang kemudian bersiaga, tetapi juga orang-orang Lawa Ijo, Simarodera dan Gerombolan Uling Rawapening segera bersiaga penuh. Sebab tidak mustahil kalau salah satu pihak akan mengambil kesempatan dalam kekiseruhan yang terjadi itu. Namun meskipun demikian, tak seorang pun dari orang-orang Lembusora atau Jakasoka yang berani memulai sebelum mereka mendapat perintah dari pemimpin-pemimpin mereka. Sedang Lembusora maupun Jakasoka agaknya ingin menyelesaikan masalah itu seorang diri, tanpa bantuan orang lain. Sebab dengan demikian akan puaslah hati mereka masing-masing yang berhasil membinasakan lawannya karena tangan sendiri. Perkelahian antara Jakasoka dan Lembusora semakin lama makin bertambah dasyat. Masing-masing mengeluarkan segala kepandainya untuk membinasakan lawannya. Mereka sama sekali sudah tidak keragu-ragu lagi, seandainya lawan masing-masing terpenggal lehernya atau tersobek dadanya. Lembusora yang kuat dan garang seperti singa itu menyerang semakin dasyat dengan pedang yang terayun kian kemari, sedang Jakasoka berkelahi benar-benar seperti seekor ular yang membelit, menjalur dan mematuk-matuk berbahaya sekali. Semua yang menyaksikan pertempuran itu terpaksa menahan nafas. Mau tidak mau mereka harus mengagumi keperkasaan kedua orang yang sedang bertanding. Lembusora percaya akan kekuatan tubuhnya melawan Jakasoka yang mempunyai kera bertempur yang lemah sekali. Sesaat kemudian pertempuran itu sampai ke taraf yang menentukan. Baik Jakasoka maupun Lembusora telah mengerahkan segenap tenaganya secara berlebih-lebihan, sehingga dalam waktu yang singkat mereka telah merasa bahwa tenaga mereka seakan-akan telah terperas habis. Karena itu sebelum mereka jatuh dan tidak bertenaga lagi, mereka telah sedemikian bernafsu untuk membinasakan lawannya. Maka pada saat yang demikian, pada saat semua yang hadir lagi menahan nafas, tiba-tiba muncullah orang yang selama ini mereka nantinantikan, ialah Pasingsingan dan Simarodra. Melihat Lembusora dan Jakasoka sedang dengan dasyatnya mempertaruhkan nyawanya, Pasingsingan dan Simarodra mengernyitkan alisnya. Tiba-tiba hampir tak diketahui apa yang sudah dilakukan oleh Pasingsingan, Jakasoka dan Lembusora terpental bersama-sama beberapa langkah, dan kemudian mereka jatuh bergulingan. Ketika mereka bangun, meti mereka menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Tetapi ketika mereka melihat Pasingsingan telah berdiri di antara mereka, wajah mereka yang merah itu segera menjadi pucat dan ketakutan. Apa yang telah kalian lakukan bentak Pasingsingan? Lembusora dan Jakasoka sama sekali tidak menjawab. Dan karena mereka tidak menjawab, Pasingsingan segera memanggil Lawa Ijo, dan bertanya kepadanya, kenapa mereka berkenai? Dengan singkat Lawa Ijo menceritakan apa yang telah terjadi, pertentangan antara Jakasoka dan Lembusora pada saat mereka sedang mencegat pasukan-pasukan dari demak beberapa waktu berselang. Mendengar cerita Lawa Ijo, sekali lagi Pasingsingan menyernyitkan alisnya, kemudian katanya, kenapa kalian diam saja melihat perkelayan itu? Lawa Ijo, sepasang uling rawa pening, dan si Marodera terkejut mendengar pertanyaan itu, sehingga tak seorang pun yang dapat menjawabnya. Kalian tak usah berbohong, lanjut Pasingsingan, sebab kalian akan bersyukur kalau salah seorang sekutu kalian atau kedua-duanya binasa. Yang mendengar kata-kata Pasingsingan itu semakin diam, sebab Pasingsingan langsung dapat menebak isi hati mereka. Kemudian Pasingsingan menoleh kepada Jakasoka dan Lembusora, katanya, kalian telah merusak suasana malampur nama ini. Lembusora dan Jakasoka tidak berkata sepatah pun. Mereka menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Kembalilah ke tempat kalian masing-masing, perintah Pasingsingan. Mendengar perintah itu segera Lembusora berjalan menuju ke tempatnya semula. Sedang para pengiringnya kemudian juga pergi ke tempat masing-masing. Sementara itu Lawa Ijo, Simarodera Muda telah mengambil tempatnya pula, sedang sepadang Ulingrawapening sibuk mempersilahkan Jakasoka untuk menempatkan diri beserta para pengirinya di sisi utara. Ada pun Pasingsingan kemudian dipersilahkan duduk bersama-sama dengan Simarodera Tua di sisi sebelah barat, di samping tempat duduk Ulingrawapening. Setelah suasana menjadi tenang kembali, serta para peserta pertemuan itu telah duduk di tikar pandan di sisi-sisi yang telah ditentukan, Berkatalah Pasingsingan dengan nyaringnya, kalian, orang yang disebut gelolongan hitam, tetapi yang sebenarnya bercita-cita luhur seperti lazimnya manusia yang selalu ingin mencapai tingkatan tertinggi dalam kehidupan, Dan, bersyukurlah di dalam hati kalian bahwa pada malam hari ini kalian dapat berkumpul bersama-sama. Tetapi kalian pasti tak akan dapat berbuat sesuatu, sebab tidak ada di antara kalian yang pantas menjadi pemimpin di antara kita. Terbukti bahwa tidak seorang pun di antara kalian yang berhasil membawa keris-keris Kiai Naga Sasa dan Kiai Sabuk Inten itu kemari. Pasingsingan diam sebentar. Pandangannya beredar dari setiap wajah yang berada di sekitar lapangan kecil itu. Sejenak kemudian ia melanjutkan, kalau kalian ingin mendapatkan tingkatan itu dengan mengadu kepandayan, maka Kiai itu pun tidak akan menyelesaikan masalahnya. Sebab suatu pertarungan di antara kalian dalam saat ini pasti hanya akan memakan waktu berlarut-larut. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Cakasoka dengan Kiai Geng Lembusora. Andai kata mereka dibiarkan bertempur terus pasti mereka akan mati kelelahan kedua-duanya, bersama-sama, atau kalau mereka menghemat tenaga mereka, pertempuran semacam itu akan dapat berlangsung berhari-hari. Kembali Pasingsingan diam sejenak, lalu ia melanjutkan, yang penting sekarang kesatuan di antara kita masih kita perlukan. Marilah kita ubah persetujuan kita, dengan mengadakan persetujuan baru. Barang siapa yang terdahulu menemukan Kris Nagasasra dan Sabuk Inten, dialah yang segera diumumkan dan kita angkat menjadi pemimpin kita, dan kita dukung perjuangannya melawan pemerintah demat. Suasana kemudian menjadi hening sepi. Tetapi dalam pada itu degup jantung Mahesajenar serta kawan-kawannya bertambah cepat. Apalagi Mahesajenar, Gajah Alit dan Paningron yang datang sebagai prajurit-prajurit demat. Tetapi bagaimanapun mereka harus menahan diri, sebab di hadapan mereka berkumpul tokoh-tokoh hitam yang kuat, ditambah lagi dengan Pasingsingan dan Simarodra yang pernah mereka dengar namanya. Tetapi lebih terkejut lagi mereka berlima ketika Pasingsingan kemudian melanjutkan, sedangkan sekarang kalian mempunyai pekerjaan yang lebih penting. Pertemuan ini dapat kalian lanjutkan nanti setelah pekerjaan kita selesai. Nanti kita dapat mengatur siasat, menentukan sikap dan sebagainya, setelah orang-orang lain yang tidak kita undang tidak turut serta mendengarkan pembicaraan kita. Yang mendengar kata-kata Pasingsingan itu menjadi sibuk berpikir serta menduga-duga. Demikian pula Mahesajenar dan kawan-kawannya yang dengan lamat-lamat dapat mendengarkan setiap pembicaraan mereka, menjadi sibuk berpikir pula, sampai Pasingsingan berkata lebih lanjut, kalian ternyata terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara kalian untuk membinasakan kawan sendiri daripada berhati-hati menghadapi lawan. Orang-orang golongan hitam itu menjadi bertambah bingung, sedang Mahesajenar dan kawan-kawannya, jantungnya bertambah cepat bergetar. Apakah kehadiran mereka telah diketahui oleh Pasingsingan? Melihat kebingungan orang-orang yang berkumpul di sisi-sisi lapangan itu, terdengar si Marodratua tertawa pendek, Katanya, apakah yang akan kalian banggakan untuk dapat menemukan Kiai Nagasasa dan Kiai Sabukinton yang tidak tentu di mana sekarang berada? Apakah benar-benar telah hilang dari banyu biru atau hanya disembunyikan saja oleh si gajah Sora atau si tua bangka Sora di Payana, ayah lembu Sora itu? Sedangkan apa yang ada di hadapan hidung kalian saja tidak kalian ketahui. Terima kasih telah menonton Kumpul itu Tetapi tidak kurang pula terkejutnya Mahesajenar dengan kawan-kawannya Ternyata kehadiran mereka telah diketahui oleh Pasingsingan dan si Marodra Bagaimanapun mereka terpaksa mengakui betapa tinggi ilmu kedua orang dari angkatan tua itu Di samping itu, kata-kata Pasingsingan merupakan suatu peringatan bagi Mahesajenar beserta kawan-kawannya, untuk tidak mempunyai pilihan selain berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidup masing-masing, meskipun mereka sadar bahwa seandainya Pasingsingan dan si Marodra ikut campur maka tak ada jalan untuk melepaskan diri dari maut. Meskipun demikian, kemungkinan-kemungkinan itu memang sudah terpikirkan sejak mereka berangkat Karena itu, satu-satunya jalan adalah mencari korban sebanyak-banyaknya sebelum dirinya binasa Karena itu sebelum mereka terkunci di atas pohon, maka segera dengan cepat Mahesajenar turun diikuti oleh kawan-kawannya Demikian mereka sampai di atas tanah, segera mereka menyiapkan senjata masing-masing Gajah Alit segera menimbang-nimbang bola besinya yang bertangkai rantai, peningron bersenjata sebuah tombak yang berkait kecil, sedang mantingan dan wiraraga tampak menggosok-gosok trisula masing-masing, seolah-olah sedang membesarkan hati senjata-senjata itu Hanya Mahesajenar sendirilah yang tidak bersenjata, tetapi di sisi telapak tangannya tersimpan senjata yang dasyat, yaitu Ajisastra Birawa Sementara itu, tokoh-tokoh hitam yang terdiri dari tujuh orang, Simarodera muda suami-istri, kakak beradik Uling, Lawa Ijo, Jakasoka dan Lembusora segera berloncatan berlari-lari ke arah yang ditunjukkan oleh Pasin Singan Ketika tokoh-tokoh hitam itu sedang mendekati Mahesajenar dengan kawan-kawannya, terdengarlah Simarodera berteriak dengan suaranya yang gemetar Hi, kalian Laskar yang mengikuti pemimpin-pemimpin kalian kemarin. Janganlah kalian menjadi penonton saja. Kepunglah orang-orang yang telah memberanikan diri bertindak sombong dan merendahkan kita sekalian Mendengar perintah Simarodera tua, segera Laskar-Laskar golongan hitam itu bubar berlari-larian memencar kesegena parah untuk mengepung Mahesajenar dan kawan-kawannya Gajah Alit yang merasa bahwa senjatanya kurang menguntungkan bila dipergunakan di tempat yang berpohon-pohon, segera berkata, kakang Mahesajenar, aku kira lebih baik aku menyongsong mereka di tempat terbuka supaya rantaiku tidak melilit-lilit pepohonan Belum lagi Mahesajenar menjawab, Gajah Alit telah menghambur lari seperti sebuah batu yang menggelinding cepat sekali Mahesajenar beserta kawan-kawannya yang lain, agaknya tidak tega melepaskan Gajah Alit menyongsong seorang diri Karena itu, ia segera menyusulnya, menyongsong lawan-lawan mereka di tempat yang terbuka Yang mula-mula sekali sampai adalah Lawa Ijo Hatinya yang panas melebih bara itu tidak dapat dikendalikan lagi Dendamnya kepada Mahesajenar bertimbun-timbun sampai menyentuh langit Tetapi di antara gerumbul di tepi lapangan itu yang muncul pertama-tama adalah Gajah Alit Tanpa menanyakan apa-apa lagi, Gajah Alit langsung menyerangnya Lawa Ijo terpaksa membatalkan maksudnya untuk mencari Mahesajenar Karena ia harus melayani Gajah Alit yang menilik geraknya, ternyata sangat berbahaya Lawa Ijo tidak berani menganggap penteng kepada lawannya yang gemuk pendek hampir bulat itu Apalagi ketika Lawa Ijo mendengar desing bola besi yang berputar-putar mengerikan melibat tubuhnya Cepat-cepat ia meloncat mundur dan cepat ia berdiri di atas tanah Kedua tangannya telah memegang pisau belati panjangnya Dengan senjata-senjata itulah ia bertempur melawan Gajah Alit Yang menyusul di belakang Lawa Ijo adalah sepasang uling dari rawa pening Sambil memutar-mutar cemetinya, mereka menyerang dengan ganas sekali Tetapi segera mereka terhenti ketika mantingan dan wiraraga menghadangnya Agaknya sepasang uling itu sudah menjadi sedemikian marahnya Sehingga langsung mereka menghantam wiraraga dan mantingan Dua orang yang kini tidak dapat direndahkan Mereka telah dibekali dengan sebuah ilmu yang sukar tandingannya, yaitu pacar wutah Melihat sepasang uling itu menyerang berpasangan Segera wiraraga dan mantingan pun melawannya dengan berpasangan pula Peningron agaknya lebih suka melawan seorang yang bertubuh besar dan tinggi Serta berkumis dan berjanggut lebat Ialah Simarodera muda dari Gunung Tidar Yang datang terakhir adalah Lembusora dan Jakasoka Yang sudah hampir kehabisan tenaga setelah mereka bertempur sendiri Beserta istri Simarodera Karena semuanya telah mempunyai lawannya masing-masing Maka Mahasajenar mau tidak mau harus bertempur melawan ketiga orang itu Untuk mencegah bantuan mereka kepada tokoh-tokoh yang sedang mengadu tenaga Adalah suatu keuntungan besar bahwa Lembusora dan Jakasoka baru saja bertempur mati-matian Sehingga hampir tiga perempat bagian tenaganya telah terperas habis Juga karena pertentangan di antara mereka itu pula Maka pasangan mereka tidak begitu tertib Sehingga Mahasajenar tidak begitu banyak mengalami kesulitan untuk melawan mereka bertiga Sejenak kemudian terjadilah lingkaran-lingkaran pertempuran yang hebat di tepi lapangan itu Lawa Ijo dengan kedua pisau di tangannya menyerang bertubi-tubi dengan marahnya Ia bermaksud untuk membinasakan Gajah Alit secepat-cepatnya supaya segera ia dapat melawan Mahasajenar Di hadapan gurunya, Lawa Ijo menjadi bertambah garang Sebab ia tidak perlu lagi takut terhadap Aji Sasra Birawa Karena itu gerakannya menjadi bertambah sengit Tetapi Gajah Alit adalah perwira dari pasukan Naramanggala, pasukan pengawal raja Karena itu kepandainya hampir mumpuni, dan sama sekali tidak berada di bawah Lawa Ijo Apalagi tangan yang pendek-pendek itu diperpanjang dengan rantainya yang berkepala bola besi Yang seakan-akan bola besi itu mempunyai mata Sehingga seolah-olah selalu mengejar kepala Lawa Ijo kemana kepala itu disinkirkan Dengan demikian untuk sementara Lawa Ijo harus melupakan Mahasajenar Sebab orang yang dihadapi itu pun merupakan seorang yang perkasa Di bagian lain, Uling Putih dan Uling Kuning bertempur berpasangan melawan Wiraraga dan Mantingan yang bertempur berpasangan pula Di bawah cahaya Purnama penuh, perkelahian itu tampak betapa berbahayanya apabila salah seorang menjadi lengah sedikit saja Mereka berloncatan, sambar menyambar dengan hebatnya Sepasang cemeti di tangan kedua Uling itu berputar-putar dan terayun-ayun ke segenap penjuru Seolah-olah menjadi gumpalan-gumpalan asap yang melibat isi-mengisi satu sama lain Tetapi sementara itu dua Trisula di tangan Wiraraga dan Mantingan pun bergerak berkilat-kilat memantulkan cahaya bulan Ujungnya yang bermata masing-masing tiga buah itu seakan-akan berubah menjadi ratusan bahkan ribuan Yang oleh kedasyatan ilmu pacar utah menjadi benar-benar seperti genggaman demi genggaman bulan pacar yang ditebarkan Sehingga sangat sulit untuk menghindarinya Peningron mempunyai care sendiri dalam pertempurannya melawan si Marodra muda yang bersenjatakan pusakannya Sebuah tombak pendek yang dinamainya kalatadah Ia tidak begitu banyak bergerak Di atas kedua kakinya, ia berdiri teguh, sedang tombak berkaitnya tergenggam di tangannya Ia hanya berkisar setapak demi setapak menghadapi lawannya yang bertubuh tinggi besar itu Dan apabila serangan datang, tangannya lah yang bergerak tangkas sekali Tetapi meskipun demikian, apabila tampak padanya kesempatan, seperti kilat ia meloncat dan menyerang dengan garangnya Tetapi si Marodra pun adalah seorang yang cukup berpengalaman, sehingga segera ia menyesuaikan diri dengan lawannya Ia tidak berani banyak membuang tenaga yang tidak perlu, sebab dengan demikian, lawannya akan dapat membinasakan apabila tenaganya sudah separuh habis Sedangkan Mahasajenar yang menghadapi tiga orang sekaligus, bertempur seperti banteng terluka Ia masih mencoba mengalahkan lawannya tanpa aji sastra birawa yang mengerikan itu Sebab gurunya selalu berpesan kepadanya bahwa apabila nyawanya tidak terancam benar-benar, sebaiknya ia tidak mempergunakan sastra birawa itu Tetapi kemudian ternyata bahwa ketiga lawannya meskipun sudah tidak mempunyai tenaga penuh Namun akhirnya, karena mereka bersama-sama harus mempertahankan jiwa mereka, gerak mereka pun menjadi garang Agaknya Lembusora dan Jakasoka untuk sesaat dapat melupakan pertentangan mereka Ditambah dengan istri Simarodra yang bertempur dengan jari-jarinya yang mengembang dan di ujung-ujung jari itu tampak kuku-kukunya yang panjang dan bersalutkan logam yang pasti beracun Itulah senjatanya yang ditakuti lawan-lawannya Lembusora dengan pedang panjangnya dan Jakasoka dengan pedang lenturnya merupakan bahaya-bahaya yang setiap saat dapat mencabut jiwa Mahsa Jenar Sementara itulah kar golongan hitam dari tingkat yang paling bawah sampai pada orang-orang seperti Wadas Gunung, Sri Gunting, Sakayon, Carang Lampit dan sebagainya Menyaksikan pertempuran itu dengan metu, tanpa berkedip 12 orang yang perkasa sedang bergulat mati-matian antara hidup dan mati Di antara kilatan senjata serta sambaran-sambaran angin yang ditimbulkan oleh pertempuran itu, berkali-kali terdengar dentangan senjata serta teriakan-teriakan nyaring Yang bahkan kadang menimbulkan percikan bunga api memancar-mancar Pasing Singan dan Simarodra pun mengikuti pertempuran itu dengan saksama Tetapi sampai sekian jauh ia masih belum memerintahkan kepada laskar-laskar golongan hitam itu untuk turut serta dalam pertempuran itu Sebab hal itu belum pasti akan menguntungkan, malahan mungkin akan merepotkan saja Dalam ketegangan yang semakin lama semakin memuncak itu, seolah-olah waktu berjalan lambat sekali Agaknya bulan pun ingin menyaksikan pertempuran yang hebat itu sehingga perjalanannya agak terganggu Tetapi, sesaat kemudian Simarodra dan Pasing Singan menjadi agak cemas melihat jalannya pertempuran Sudah sampai sekian lama, namun orang-orangnya masih belum ada tanda-tanda dapat menguasai lawannya Apalagi ketika tiba-tiba mereka menyaksikan Mahasajenar, yang ternyata akhirnya merasa terdesak, telah mengambil sikap Kakinya diangkat dan ditekuk ke depan, satu tangannya menyelang dada sedang tangannya yang lain diangkat tinggi-tinggi Segera pula ia mengatur pernafasannya dan memusatkan tenaganya pada sisi telapak tangannya Itu adalah pertanda bahwa Mahasajenar telah memutuskan untuk mempergunakan senjatanya yang tersimpan di dalam sisi telapak tangannya Sastra Birawa, Lembusora, Jakasoka dan istri Simarodra, yang menyaksikan sikap Mahasajenar itu segera berloncatan mundur dan berpencaran Mereka sadar bahwa apabila salah seorang dari mereka sampai tersentuh tubuhnya maka mereka tidak dapat mengharapkan untuk dapat menyaksikan terbitnya matahari fajar besok Karena itu mereka menjadi semakin hati-hati dan tidak berani menyerang sekenanya meskipun mereka masing-masing bersenjata Melihat keadaan itu, Simarodra ternyata tidak mau membiarkan tokoh-tokoh hitam itu kehilangan hati Maka segera terdengar ia mengaum hebat Akibatnya pun hebat sekali Suara itu rasanya seperti mengguncang isi dada Pasingsingan yang melihat Simarodra tua itu sudah akan bertindak Ia pun tidak tinggal diam Meskipun bukanlah sewajarnya kalau orang-orang angkatan tua itu harus melawan Mahasajenar Namun bagi mereka tidak akan ada banyak bedanya Apakah Lawa Ijo dan kawan-kawannya Apakah Pasingsingan dan Simarodra yang membinasakan Meskipun mula-mula ia mengharap bahwa anak muridnya beserta kawan-kawannya dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri untuk tidak membawa-bawa namanya Tetapi sekarang, terpaksa ia terjun ke dalam pertempuran itu Tetapi baru saja ia meloncat Terdengarlah Simarodra berkata Pasingsingan, kau jangan memperkecil perananku dalam pembunuhan yang akan aku lakukan Kau tinggal pilih, aku atau kau yang membunuh kelima ekor kelinci yang sombong itu Mendengar teriakan Simarodra itu Pasingsingan tertawa Jawabnya, apakah bedanya? Kau yang membunuh kelima-limanya, atau aku, atau kita berdua? Terdengarlah Simarodra mengeram Kemudian katanya, baiklah Marilah kita berlomba Siapakah di antara kita orang tua-tua ini yang masih cukup kuat bergerak? Kau atau aku yang terbanyak dapat membunuh kelima orang yang sudah jemuh memandang Purnama malam ini? Kembali terdengar Pasingsingan tertawa Suara tertawanya seolah-olah menyusup ke dalam tulang dan daging, sehingga menimbulkan perasaan nyeri dan pedih Ketika suara tertawanya itu lenyap, terdengarlah suara suitan nyaring diikuti oleh suatu auman dasyat Dan seperti kilat berloncatanlah Pasingsingan dan Simarodra memasuki arena Mahesajenar yang masih menunggu kesempatan beserta keempat kawannya mendengar seluruh percakapan itu Mau tidak mau hati mereka tergetar hebat Ternyata sekarang Pasingsingan dan Simarodra akan ikut serta dalam pertempuran itu Mereka sama sekali bukanlah orang-orang yang takut mati, tetapi sebentar lagi mereka harus binasa sebelum dapat berbuat sesuatu atas tokoh-tokoh hitam itu Itulah yang menggelisahkan hati mereka Tetapi kenyataan itu sama sekali tak dapat diingkari lagi Segera darah mereka bergolak ketika mereka mendengar suitan Pasingsingan yang disusul dengan auman dasyat Simarodra Apalagi ketika dengan aba-aba itu, tokoh-tokoh hitam yang sedang bertempur itu segera berloncatan menjauhkan diri dari lawan masing-masing Agar tidak mengganggu kedua tokoh angkatan tua yang akan terjun dalam pertempuran Mahesajenar beserta kawan-kawannya sadar bahwa saat terakhir telah hampir tiba Ketika lawan-lawan mereka berloncatan pergi, untuk sesaat mereka tertegun Tetapi sesaat kemudian tanpa sesuatu tanda apapun, agaknya mereka mempunyai persamaan perhitungan Sehingga seolah-olah digerakkan oleh satu tenaga, mereka berloncatan saling mendekat Untuk dapat bersama-sama melawan kedua orang tokoh dari angkatan tua itu Melihat mereka berkumpul dalam satu lingkaran, terdengarlah Pasingsingan dan Simarodra tertawa hampir berbareng Kata Pasingsingan, suatu kesetia kawanan yang mengagumkan Meskipun kalian berdatangan dari perguruan yang berbeda-beda Tetapi karena nasib kalian telah akan kami tentukan Maka kalian dapat bekerja sama dengan rapi sekali Nah sekarang, lawanlah kami berdua yang tak bersenjata ini dengan segenap kemampuan kalian Sebelum kalian tak sempat menikmati lezatnya madu Kata-kata itu hebat akibatnya Bunyinya terdengar lebih dasyat dari seribu guruh yang meledak bersama-sama Tetapi justru karena itu maka setiap hati dari kelima orang itu menjadi pasrah pada garis hidupnya masing-masing Dengan demikian maka lenyaplah segala perasaan gentar dan cemas Yang ada dalam dada mereka hanyalah satu kepercayaan bahwa pintu sorga akan terbuka bagi mereka yang gugur dalam menunaikan tugas mereka untuk membela kebenaran dan kebajikan Karena itu mereka menjadi lebih mantap menggenggam senjata masing-masing yang siap diayunkan Sesaat kemudian tampilah pasing-singan dan si marodra bersama-sama Berbareng dengan bergeraknya setiap senjata kawan-kawan mahasajenar Segera berkobarlah suatu pertempuran yang didasyat Kedua orang dari angkatan tua itu memang ternyata memiliki ketinggian ilmu yang luar biasa Sehingga dengan tertawa-tawa saja pasing-singan dan si marodra dengan senangnya mempermainkan korbannya Dalam pada itu, mahasajenar dan kawan-kawannya telah bertempur mati-matian untuk mempertahankan diri Mereka sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang Pasing-singan dan si marodra yang hanya dua orang itu seolah-olah seperti angin ribut yang melanda dari segenap penjuru Sedang suara tertawa mereka mengumandang dari segala arah Semakin lama, mahasajenar dan kawan-kawannya menjadi semakin bingung Mereka sudah tidak tahu lagi di mana lawan-lawan mereka berada Tetapi tahu-tahu tubuh mereka telah tersentuh oleh tangan-tangan yang panasnya melampaui panas api Mereka sadar bahwa pasing-singan dan si marodra sampai saat itu baru sampai pada taraf menggoda saja Serta menimbulkan kebingungan dan kesakitan yang semakin lama semakin merata di segenap tubuh mahasajenar dan kawan-kawannya Sehingga akhirnya mahasajenar dan kawan-kawannya itu bertempur seperti orang gila yang mengayun-ayunkan senjata tanpa tujuan Bahkan hampir-hampir saja mereka telah mengenai satu sama lain Sementara itu suara tertawa pasing-singan dan si marodra semakin lama menjadi semakin mengerikan dan menggoncang-goncang dada Mahasajenar dan kawan-kawannya semakin lama menjadi semakin tak terkendalikan Mereka bergerak berputaran tanpa tujuan dan hampir di luar kesadaran mereka masing-masing Sesaat kemudian agaknya pasing-singan dan si marodra telah jemuh dengan permainan mereka Karena itu segera terdengar pasing-singan berkata, si marodra, agaknya kelinci-kelinci itu sudah hampir gila Apakah kita perlu membunuhnya ataukah kita buat saja mereka benar-benar gila? Buat apa kita menonton orang-orang gila berkeliaran di daerah ini Jawab si marodra, baiklah, kita bunuh saja mereka dengan senjata mereka sendiri Mendengar percakapan pasing-singan dengan si marodra itu Mahasajenar dengan keempat kawannya meremang seluruh tubuhnya Tetapi juga karena itu darah mereka meluap-luap karena marah Dengan sisa-sisa kesadaran yang masih ada, mereka pasrahkan jiwa dan raga kepada kekuasaan yang tinggi Dan sesudah itu mereka bersiap untuk menghadapi saat-saat terakhir Mahasajenar serta keempat kawannya itu masih sempat menyaksikan di bawah remang-remang cahaya purnama yang disaput mega Bayangan pasing-singan dan si marodra menyambar ke arah mereka Dan sejenak kemudian mereka melihat kedua orang itu berdiri sambil tertawa nyaring beberapa langkah di hadapan mereka Dengan sebuah tombak berkait di tangan pasing-singan serta sebuah terisula di tangan si marodra Nah, kata pasing-singan, jangan salahkan aku kalau kalian mati karena senjata kawan sendiri Yang mula-mula harus membuat perhitungan adalah Mahasajenar Mahasajenar, kau telah membunuh watu gunung, melukai lawa ijo, dan dengan gajah sorak kalian menyerang aku di banyu biru Kaulah orang yang pertama-tama harus binasa Setelah itu sebenarnya bagiku sudah tidak ada soal lagi Apakah aku atau si marodra yang akan membelah perut kalian? Mahasajenar mendengarkan kata-kata itu dengan dada yang bergetar Bukan oleh ketakutan bahwa maut akan melibatnya, tetapi karena ia harus meninggalkan tugas-tugas sucinya sebelum seujung kuku dapat diselesaikan Namun bagaimanapun ia adalah seorang jantan, karena itu ia tidak akan ada artinya Maka segera ia pun mempersiapkan dirinya dengan apa yang ada padanya Mendengar kata-kata pasingsingan itu, agaknya keempat kawan Mahasajenar tidak akan membiarkan Mahasajenar menjadi korban yang pertama-tama Karena itu seperti orang yang berebutan, mereka tiba-tiba berloncatan mengelilinginya Mahasajenar menjadi terharu melihat kesetia kawanan yang sedemikian tinggi Meskipun Paningron dan Wiraraga kini sudah tidak bersenjata lagi, tetapi mereka sama sekali tidak gentar menghadapi kemungkinan yang mendatang Melihat kejadian itu pasingsingan menjadi marah, katanya, ketepilah kalian yang tidak berkepentingan Atau kalian semuanya akan bersama-sama binasa Tak seorang pun menjawab, tetapi tak seorang pun beranjak dari tempatnya Hal itu menjadikan pasingsingan semakin marah Tetapi belum lagi ia berkata sesuatu, si marodra yang agaknya tidak sabar lagi, menggeram Mereka ternyata benar-benar telah gila dan tidak mampu berkata-kata Karena itu buat apa kita memilih korban? Marilah bersama-sama kita binasakan mereka sekaligus Pasingsingan tidak menjawab Tetapi segera mereka berdua bergerak dan seperti petir mereka menyambar bersama-sama Tetapi sementara itu Mahasajenar dan kawan-kawannya tidak berdiam diri saja sambil menunggu dada mereka Mereka tertembus senjata Mereka pun segera berusaha untuk melawan sekuat-kuat tenaga mereka Maka segera terjadilah sekali lagi pertempuran yang maha dasyat Tetapi adalah di luar dugaan mereka semuanya Bahwa tiba-tiba saja Mahasajenar dapat memberikan perlawanan yang mengerikan Dengan sebatang dahan kayu ia menyambar, melompat, menangkis dan menyerang dengan dasyatnya hampir di luar kemampuan manusia Ia seolah-olah berada di segala tempat dan dapat menggagalkan segala serangan Pasingsingan dan Simarodera Walaupun tidak diarahkan kepadanya Sehingga baik kawan-kawan Mahasajenar sendiri maupun Pasingsingan dan Simarodera menjadi terheran-heran Mantingan, Gajah Alit, Wiraraga dan Paningron sampai-sampai terpaksa berhenti bertempur Karena Mahasajenar selalu bergerak dan seolah-olah melayang-layang di hadapan mereka Pada setiap waktu nyawa mereka terancam Sehingga di dalam lingkaran pertempuran itu seakan-akan ada beribu-ibu Mahasajenar yang bertempur bersama-sama Karena itu dada mereka sekarang tergoncang hebat Tidak karena Pasingsingan dan Simarodera Tetapi justru karena Mahasajenar yang berubah menjadi ribuan Mahasajenar dengan kesaktiannya yang dapat menandingi Pasingsingan dan Simarodera Sebaliknya Pasingsingan dan Simarodera menjadi terheran-heran tak keruan Menghadapi lima orang yang sebenarnya bagi mereka sama sekali tak berarti itu Tiba-tiba saja menjadi agak kerepotan Serangan-serangan mereka yang seharusnya sudah tidak mungkin dihilangkan oleh orang-orang yang setingkat dengan Mahasajenar Dan kawan-kawannya itu tiba-tiba dapat dimusnahkan hanya oleh sepotong dahan kayu Karena itu mereka menjadi semakin marah Apalagi ketika mereka melihat kelima orang yang melawannya itu bergerak berputaran melingkar dan melibat satu sama lain dengan gerak yang tak terduga-duga dan membingungkan Sebenarnya kawan-kawan Mahasajenar itu sama sekali tidak mampu mengadakan gerakan-gerakan yang sedemikian rumitnya Tetapi Mahasajenarlah yang mendorong mendesak dan kadang-kadang menarik mereka untuk membuat gerakan-gerakan yang aneh-aneh Akhirnya Pasingsingan menjadi tidak sabar lagi Demikian juga Simarodera Segera mereka melemparkan senjata-senjata rampasan itu Dan tiba-tiba di tangan Pasingsingan telah tergenggam sebilah pisau belati panjang yang berwarna kuning gemerlapan Sedang di jari-jari Simarodera seolah-olah tumbuhlah kuku-kukunya yang panjang dan bersalut logam Agaknya kedua orang itu telah sedemikian marahnya sehingga mereka merasa perlu memergunakan senjata-senjata simpanan mereka Dalam pada itu, segenap tokoh-tokoh hitam yang menyaksikan pertempuran itu menjadi cemas dan kebingungan Berkali-kali mereka menggosok-gosok matu mereka Sebab di dalam keremangan cahaya bulan yang tidak seterang siang hari Mereka telah menyaksikan suatu pertempuran yang tak dapat diikuti oleh pikiran-pikiran mereka Pasingsingan dan Simarodera adalah dua tokoh yang berada dalam tingkatan guru Mahasajenar Bahkan mungkin berada di atas guru-guru orang-orang lain kawan-kawan Mahasajenar Tetapi ternyata untuk melawan mereka berlimat Kedua orang sakti itu telah terpaksa memergunakan senjata-senjata mereka yang hampir sama sekali tak pernah mereka perlihatkan Apalagi di dalam lingkaran pertempuran itu, mereka melihat bayangan Mahasajenar berubah Seakan-akan lebih dari satu Mahasajenar yang berdiri di sana sambil bergerak menyambar-nyambar tak terikuti oleh pandangan mereka Sementara itu pisau belati panjang Pasingsingan telah mulai bergerak menyambar-nyambar Sedang jari-jari Simarodera yang berkuku panjang-panjang mengembang mengerikan Namun Mahasajenar dapat dengan tangkasnya melawan setiap serangan kedua tokoh itu Malahan sekali-sekali potongan dahan kayu di tangannya berhasil mengenai tubuh Pasingsingan dan Simarodera Dengan demikian sekarang bergantilah bahwa Pasingsingan dan Simarodera yang menjadi kebingungan dan bertempur dengan gelisah Barulah teka teki itu terpecahkan ketika Pasingsingan dan Simarodera yang sudah kebingungan meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak dengan kelima lawannya yang aneh itu Karena Pasingsingan dan Simarodera adalah dua orang yang sudah kenyang makan asin pahit kehidupan Maka mereka segera menaruh curiga bahwa pasti ada sesuatu yang tidak wajar Ketika mereka telah berdiri dengan jarak dua-tiga langkah, tahulah mereka bahwa mat mereka telah terkelabui Karena itu segera Pasingsingan berteriak nyaring dibarengi oleh suara auman dasyat dari Simarodera untuk menyatakan kemarahan hati mereka Ternyata yang berdiri di hadapan mereka itu, yang semula adalah lima orang, tiba-tiba tanpa setahu orang setingkat Pasingsingan dan Simarodera telah berubah menjadi tujuh orang Sedang kedua orang yang melibatkan diri ke dalam pertempuran itu berpakaian kumal dan berwarna gelap mirip sekali dengan pakaian Mahsajenar Apalagi gerak mereka pun sedemikian dekat dengan gerak anak perguruan pengging itu Mereka berdualah yang memegang tongkat potongan dahan kayu Sedang Mahsajenar yang sebenarnya tanpa diketahuinya sendiri telah memegang sepotong dahan kayu yang mirip dengan kedua dahan yang lain Itulah sebabnya bahwa dalam keributan pertempuran itu Mahsajenar seolah-olah berubah menjadi beribu-ribu Mahsajenar yang berada di segala tempat Mengalami peristiwa itu Pasingsingan dan Simarodera untuk sejenak tertegun heran Ini adalah suatu kejadian yang luar biasa Meskipun Pasingsingan dan Simarodera sadar bahwa mereka adalah manusia-manusia biasa Namun peristiwa itu adalah peristiwa yang hampir tak mungkin dapat dimengerti Hal ini adalah suatu pertanda bahwa kedua orang yang memasuki Arna itu adalah orang yang mumpuni Apalagi Mahsajenar sendiri beserta keempat kawannya Mereka jadi ragu-ragu sendiri apakah otak mereka telah benar-benar tidak bekerja dengan baik Baru kemudian sadarlah mereka bahwa ada orang lain yang sengaja akan menolong jiwa mereka Karena ternyata ketika mereka sempat memperhatikan setiap wajah di antara mereka Dapatlah mereka ketahui bahwa kedua orang yang berpakaian mirip dengan Mahsajenar Kumal dan Gelap itu sama sekali bukan Mahsajenar Wajah-wajah mereka tampak merah ke hitam-hitaman Di bawah cahaya bulan yang remang-remang memang sangat sulit untuk mengenali siapakah mereka itu Apalagi agaknya kedua orang itu dengan sengaja telah mewarnai wajah-wajah mereka dengan warna-warna hitam dan merah Sedemikian hebatnya peristiwa itu mempengaruhi perasaan mereka sehingga kelima orang itu tubuhnya menjadi gemetar Sementara itu darah pasing-singan dan si marodras rasa mendidih, membakar rongga dada mereka Mereka merasa bahwa perbuatan kedua orang itu telah dilakukan dengan sengaja untuk menghinanya Karena itu mereka menjadi marah sekali Maka terdengarlah suara pasing-singan yang seolah-olah melingkar-lingkar di dalam perut itu Hai orang-orang yang telah berbuat seolah-olah jantan tanpa tandingan, kalian telah menghinakan kami Apakah kalian tidak sadar bahwa perbuatan kalian itu dapat mengancam keselamatan jiwa kalian? Maka terdengarlah salah seorang menjawab dengan nada yang tajam tinggi dibuat-buat Sehingga semua orang yang mendengarnya mengetahui bahwa suara itu bukanlah suara aslinya untuk menyembunyikan diri Aku hanya ingin bermain-main saja pasing-singan, seperti kau ingin bermain-main dengan kelima kelinci-kelinci ini Bukankah permainanku tidak kalah baiknya dengan permainanmu? Mendengar jawaban itu si marodra menyahut dengan suaranya yang menggeletar Apa hubungan kalian dengan orang-orang yang akan aku binasakan itu? Kembali terdengar jawaban, hubungannya adalah Aku tidak senang melihat kau membinasakan orang-orang yang tak bersalah Oleh jawaban itu, darah si marodra dan pasing-singan semakin menggelegak Aku beri kesempatan kau minta ampun kepadaku, kata si marodra Atau, aku akan membinasakan kalian juga? Terdengarlah suara tertawa tingginya ring Kemudian orang itu menjawab pula Aku tidak senang melihat kau membinasakan kelima orang yang tak bersalah itu Apalagi kau akan membinasakan kami berdua Pastilah, bahwa kami menjadi semakin tidak senang lagi Janganlah kalian berbicara senaknya, bentak pasing-singan Kau anggap bahwa orang-orang itu tak bersalah? Aku mempunyai sebuah cerita yang tak akan habis Aku ceritakan semalam suntuk untuk membuktikan kesalahan mereka Aku sudah tahu apa yang akan kau ceritakan Terdengar kembali sebuah jawaban Dan aku mengerti pula apa yang kau anggap kesalahan orang-orang itu Bahwa mereka telah berusaha mencegah kejahatan-kejahatan yang kalian atau murid-murid kalian lakukan Karena jawaban itu pasing-singan hampir tak dapat menguasai dirinya Namun ia masih bertanya pula Siapakah sebenarnya kalian? Jawab orang itu Orang yang selalu menyembunyikan wajahnya di belakang topeng yang jelek itu Tak perlu berusaha mengetahui siapakah orang-orang yang berdiri di hadapannya Sekarang pasing-singan benar-benar tak dapat menguasai dirinya Dengan satu gerakan yang hampir tak dapat ditangkap oleh kecepatan pandangan mata Pasing-singan meloncat maju Belati panjangnya berkilau gemerlapan oleh sinar bulan yang remang-remang Sedang si marodra yang melihat kawannya mulai bertindak Segera pula mengau menggetarkan sambil menerkam Tak ubahnya seekor harimau lapar Yang menyaksikan kedua serangan tokoh-tokoh hitam dari angkatan tua itu Dadanya berdesir Seakan-akan tak ada seorang pun yang dapat menghindarkan diri dari serangan yang demikian dasyatnya Tetapi ternyata dugaan mereka meleset Dua orang yang berpakaian mirip dengan mahasajenar itu Yang masing-masing menerima serangan dari pasing-singan dan si marodra Masih sempat berteriak nyaring Mahasajenar, mundurlah beserta kawan-kawanmu Biarlah mereka selesaikan urusan ini dengan orang-orang yang sebaya Setelah itu mereka segera berloncatan menghindari serangan-serangan lawannya yang hampir saja telah mengenainya Mahasajenar dengan keempat kawannya Setelah mendengar kata-kata orang yang tak dikenalnya itu Segera berlari menjauhi sampai lebih dari sepuluh langkah Setelah itu maka terjadi suatu pertarungan yang mahadasyat Pertarungan yang jarang terjadi Pasing-singan yang telah terkenal sebagai seorang yang paling ditakuti itu bertempur mati-matian dengan seorang yang tak dikenal, yang memiliki ilmu sempurna Demikian pula si Marodra Ternyata lawannya memiliki ilmu yang tinggi pula sehingga pertempuran di antara mereka tidak kalah hebatnya Sejenak kemudian pertempuran itu sudah tidak dapat disaksikan dengan jelas Yang tampak hanyalah asap yang bergulung-gulung libat-melibat, serta kilatan cahaya yang menyambar-nyambar, disertai dengan angin yang melingkar-lingkar di antara mereka yang sedang bertempur itu Selain suara derap mereka yang sedang berjuang itu tak ada lagi yang bergerak, bahkan tak seorang pun yang sempat mengedipkan mata Suasana di lapangan kecil di tepi hutan itu benar-benar dicekam oleh suasana tegang yang mengerikan Angin yang bertiup semilir seakan-akan menyebarkan udara maut ke segenap penjuru Sedang bunga-bunga liar menaburkan bebawan yang menjadikan udara bersuasana mati namun harum Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin lama semakin dasyat Orang-orang yang tak dikenal itu ternyata benar-benar dapat menandingi Pasingsingan dan Simarodera Bahkan semakin lama semakin nampak bahwa Pasingsingan dan Simarodera menjadi agak tergesak Hal ini adalah suatu kejadian yang sangat menggoncangkan dada mereka yang menyaksikan Mereka jadi sibuk menduga-duga siapakah kedua orang itu Wajahnya yang sengaja disaput dengan warna-warna hitam dan merah itu menjadi sangat susah untuk dikenali di dalam keremangan cahaya bulan Akhirnya, ketika Pasingsingan dan Simarodera semakin tergesak, maka tak ada pilihan lain dari mereka kecuali mempergunakan ilmu-ilmu terakhir yang menjadi andalan mereka Segera Simarodera meloncat beberapa langkah mundur Dengan sebuah rauman yang hebat ia menggetarkan tubuhnya Itulah suatu pertanda bahwa harimau liar dari Rojaya itu telah mempergunakan ajinya yang dasyat, Macanliwum Sedang di lain pihak, Pasingsingan segera mengenakan cincinnya yang bermata merah menyala, Kelabang Sayuta, dibarengi dengan ilmunya ala Skobar Akik Kelabang Sayuta adalah semacam batu akik beracun yang sangat tajam dan pernah dipergunakan oleh lawa ijo untuk menghantam Mahasajenar Untunglah Mahasajenar memiliki daya penawarnya Sedang ajiala Skobar sebenarnya adalah suatu ilmu yang maha dasyat, yang apabila dipergunakan untuk menyerang lawan, akibatnya seperti api yang maha besar, yang seolah-olah sanggup memusnahkan hutan yang lebat Melihat kedua lawannya telah mempergunakan ilmu-ilmu yang paling akhir dimiliki, serta mempunyai daya hancur yang luar biasa, maka kedua orang yang berpakaian mirip dengan Mahasajenar itu segera berloncatan mundur Tampaklah mereka mengerutkan kening dan menarik nafas panjang Tetapi mereka sudah tidak memiliki waktu banyak untuk berfikir, sebab sesaat kemudian Pasingsingan dan Simarodera telah siap untuk menghancur lumatkan lawan-lawan mereka Mahasajenar beserta keempat kawannya yang menyaksikan gerak Pasingsingan dan Simarodera yang berubah menjadi buas dan mengerikan itu, menahan nafas Dada mereka berdegupan Apakah kira-kira yang akan terjadi apabila kedua orang yang berpakaian mirip Mahasajenar itu sampai terjamah oleh tangan-tangan yang siap menyebar maut itu Sebaliknya adalah Lawa Ijo, Simarodera beserta kawan-kawannya Seolah-olah mereka sudah melihat bahwa perkelahian itu sudah sampai pada akhir Kedua orang itu pasti segera akan lebur menjadi tepung, dan sesudah itu mereka akan menyaksikan lawan-lawannya yang paling dibencinya, yaitu Mahasajenar akan lumat pula beserta keempat kawan-kawannya Tetapi apa yang mereka saksikan adalah sama sekali tidak seperti yang mereka bayangkan Kedua orang yang berpakaian mirip Mahasajenar itu kemudian tampak berdiri tegak di atas kedua kaki yang renggang Sedang kedua tangan mereka bersilang dengan telapak tangan masing-masing di atas pundak seperti orang yang sedang bersemedi Tetapi apa yang mereka lakukan itu hanya sesaat, tidak lebih dari sekredipan mata Setelah itu, segera mereka berloncatan dan bergerak, mirip dua ekor Raja Wali yang menyambar-nyambar dengan dasyatnya Tetapi tak seorang pun yang mengetahuinya, bahwa kedua orang itu telah mempergunakan ilmu yang mereka namakan Naga Angkasa Ilmu yang telah mereka ciptakan bersama setelah mereka bertahun-tahun menekuni dan mempelajari gerak dari binatang-binatang di udara Sehingga akhirnya mereka menemukan suatu kedasyatan dari gerak burung Raja Wali yang mereka gabungkan dengan kelembutan gerak seekor ular yang sanggup membelit, melingkar dengan lemasnya Dilambari dengan kekuatan batin yang sempurna dari kedua orang yang tak dikenal itu, maka Naga Angkasa merupakan suatu ilmu yang sukar untuk diperbandingkan Karena itu, beradunya ilmu-ilmu yang dasyat itu kemudian menimbulkan suasana yang hampir tak dapat digambarkan Macan liung, alas kobar dan Naga Angkasa Di dalam lingkaran pertempuran itu terjadilah benturan-benturan yang mengerikan Meskipun mereka tidak bersenjata, sentuhan tubuh-tubuh mereka dengan ilmu mereka masing-masing telah melebih berdentangnya senjata Ketika pertempuran itu kemudian bergeser semakin mendekati hutan, maka tampaklah pepohonan menjadi bergoyang-goyang oleh angin yang timbul karena gerakan-gerakan mereka yang sedang bertempur Daun-daun kering berterbangan melebih tiupan angin kemarau Kemudian dia disusul dengan kengerian yang memuncak Tangan-tangan mereka yang tak dapat menyentuh lawan-lawan mereka, yang dengan gerak yang tak dapat dicapai oleh metu biasa berhasil menghindar, dan kemudian mengenai pepohonan, menjadi roboh berantakan Suaranya berderak-derak menggetarkan seluruh hutan di tepi rawa pening itu, disela oleh teriakan nyaring dan auman dasyat si maraudera tua Baik Mahasajenar dan kawan-kawannya, maupun lawa ijo beserta seluruh golongan hitam, ketika menyaksikan kedasyatan pertempuran itu, kemudian seperti orang-orang yang melihat pertunjukan yang menakutkan Sedang pertempuran itu sendiri semakin lama menjadi semakin dasyat Sementara itu bulan yang berjalan menyusur garis edarnya, semakin lama menjadi semakin tinggi tergantung di langit yang bersih Hanya sekali-kali mega putih seperti kapas berterbangan di muka wajahnya yang kuning pucat, seperti wajah gadis yang ketakutan melihat pahlawannya sedang berjuang di antara hidup dan mati Demikianlah, ketika bulan itu sudah melampaui titik puncak langit, terjadilah perubahan dalam keseimbangan pertempuran di hutan rawa pening Kedua orang yang berpakaian mirip Mahasajenar serta wajahnya disaput dengan warna merah dan hitam itu kemudian berpendapat bahwa apabila keringatnya semakin banyak mengalir, akan hanyutlah warna-warna hitam dan merah di wajahnya Maka dengan demikian pasti mereka akan dikenal oleh lawan-lawannya Apalagi kalau pertempuran itu sampai menjelang fajar Karena itu, segera mereka mengeluarkan segenap ilmunya, kekuatan lahir dan batinnya Naga angkasa itu semakin lama menjadi semakin garang setelah mendapatkan saluran yang lapang Pasingsingan yang percaya kepada ilmunya ala Skobar menjadi keheran-heranan dan gelisah Ilmu yang dapat menghindarkan diri dari panasnya ilmu ala Skobar yang melebih bara api Bahkan kadang-kadang ia terlibat dalam satu keadaan yang sangat berbahaya Udara yang dingin seolah-olah meniup-niup dari segala arah dan melilit-lilit tubuhnya seperti ular Sementara ia sedang berusaha menguraikan lilitan hawa dingin itu, tiba-tiba melayanglah lawannya dari udara dengan tangan yang mengembang siap menerkam leharnya Untuk melawan serangan yang demikian, terpaksa ia mempergunakan pisaunya di tangan kiri dan akik labang sejuta di tangan kanan dilambari dengan ilmunya ala Skobar Beruntunglah Pasingsingan bahwa agaknya lawannya mengenal betapa saktinya kedua senjatanya itu sehingga beberapa kali ia berhasil membebaskan diri dari serangan-serangan maut yang mengerikan itu Si Marodera pun diam-diam mengumpat dalam hati Lawannya benar-benar seperti hantu yang menakutkan Gerakan-gerakannya cepat tak terduga, sedang aji macan liwung ternyata sampai sekian lama tak dapat menjatuhkannya Karena itu ia menjadi semakin ganas dan beberapa kali mengaum keras Namun bagaimanapun juga lawannya benar-benar seorang yang luar biasa, yang menyerangnya seolah terbang di udara Tetapi sekali-kali berguling dan tangannya mematuk seperti kepala ular mengarah ke bagian-bagian tubuhnya yang lemah Benturan-benturan yang terjadi di dalam pertempuran itu Meyakinkan si Marodera bahwa lawannya pun memiliki kekuatan yang dapat menandingi kekuatan macan liwung Karena itu ia menjadi gelisah sebab sesudah macan liwung tidak ada lagi yang dapat dibanggakan Sesaat lagi semakin jelaslah bahwa kedua orang yang berpakaian mirip dengan mahasajenar itu mempunyai beberapa kelebihan dari lawannya Lawan pasingsingan hampir dalam setiap geraknya dapat memotong gerakan-gerakan pasingsingan, bahkan mendahulunya Karena itu pasingsingan menjadi semakin heran dan kebingungan Tetapi sama sekali ia tak dapat meraba-raba dari perguruan manakah ilmu yang diwarisi oleh lawan-lawannya yang aneh itu Sebab menilik beberapa geraknya, ia mengenal sumber-sumber yang bermacam-macam Bahkan ada beberapa kemiripan dengan gerakan-gerakan dari perguruannya sendiri Tetapi ia juga melihat beberapa gerakan yang sesuai dengan dasar-dasar gerak peninggalan dari almarhum Ki Ageng Pengging Sepuh yang bersumber dari ranggalawe yang dasyat itu Malahan ia melihat juga gerakan-gerakan hebat yang berasal dari almarhum Raden Gajah yang pernah dengan susah payah dipelajarinya namun sama sekali belum sempurna Karena kegelisahan serta kebingungan itulah maka pasingsingan bertempur semakin lama semakin kehilangan keseimbangan Meskipun kemarahannya menggelegak sampai kepala, namun tenaganya tidak dapat mengimbangi perasaannya Sehingga semakin bernafsu ia mengalahkan lawannya semakin hilanglah keseimbangan gerakannya Agaknya sedemikian pula dengan si Marodra Bagaimanapun ia berusaha dengan sekuat tenaganya yang diandalkan itu, namun ilmunya macan liwung memang berada di bawah kedasyatan naga angkasa Karena itu semakin lama si Marodra tua itu menjadi semakin terdesak mundur Beberapa kali ia mencoba untuk mengadakan serangan-serangan yang membahayakan, tetapi usahanya selalu tidak berhasil Ia menganggap bahwa selama ini tak seorang pun yang mampu mengatasi ilmunya yang mengerikan itu Pandan alas, Sora Dipayana, titis sanganten yang mewarisi sebagian ilmunya menakjinga dari belambangan dan sahabatnya sendiri Bugel Kaliki yang terkenal itu pun setinggi-tingginya baru dapat menyamainya Namun tiba-tiba sekarang ia berhadapan dengan seorang yang tak dikenal yang dapat melebih ketinggian ilmunya Meskipun wajah orang-orang itu tak jelas baginya namun pasti bahwa mereka bukan orang dari pandan alas beserta sahabat-sahabatnya Karena itu hatinya lambat laun menjadi kecil pula Ia masih mempunyai banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Apabila ia sampai dilibat oleh lawannya sehingga ia benar-benar dibinasakan maka segala rencananya akan pudar Bagaimanapun, seperti juga Pasingsingan, ia berkeinginan melihat muridnya, bahkan anaknya sendiri menjadi orang yang berkekuasaan besar Itulah sebabnya ia bekerja mati-matian untuk mendapatkan keris-keris Kiai Naga Sasra dan Sabuk Inten dengan sekutunya Pasingsingan Meskipun ia sadar bahwa kemudian Pasingsingan pasti akan mengusahakan agar keris itu dapat dimiliki oleh murid kesayangannya, Lawa Ijo Karena itu, baik Simarodera maupun Pasingsingan merasa bahwa bagaimanapun mereka tak akan mampu untuk mengalahkan lawannya Ia tidak berani memerintahkan kepada Lawa Ijo dan kawan-kawannya untuk ikut serta dalam pertempuran itu Sebab bahayanya akan besar sekali apabila mereka sampai tersentuh kesaktian ilmu lawannya Apalagi dengan demikian Mahasajenar dan kawan-kawannya pasti tidak akan tinggal diam Karena itu jalan yang sebaik-baiknya selagi masih berkesempatan adalah menarik diri Mendapat keputusan itu, maka segera terdengarlah suara tertawa Pasingsingan yang mengerikan Suara itu bergetar di antara gerak-geraknya yang semakin terdesak itu Mahasajenar dan kawan-kawannya terkejut mendengar suara Pasingsingan yang seolah-olah mendapat suatu kemenangan yang gemilang Tetapi sebenarnya suara itu adalah suatu pertanda kepada Lawa Ijo dan anak buahnya Untuk segera menghindarkan diri Karena itu, betapa kecut hati Lawa Ijo beserta anak buahnya melihat suatu kenyataan bahwa Pasingsingan yang diagung-agungkan itu tidak dapat mengatasi lawan-lawannya Maka, tidak perlu diulangi lagi, Lawa Ijo segera meloncat dan berlari sekencang-kencangnya menjauhi lawan-lawan Pasingsingan Disusul oleh wadas gunung, carang lampir, cemara aking dan kawan-kawannya Melihat Lawa Ijo dan para pengiringnya melarikan diri, tokoh-tokoh golongan hitam itu terkejut Segera mereka sadar bahwa keadaan menjadi sangat genting Apalagi ketika kemudian terdengar geram Simarodera seperti merintih-rintih Dan kemudian disusul dengan lenyapnya suami istri Simarodera muda menyusup ke dalam hutan Maka pemimpin-pemimpin gerombolan hitam itu tidak menunggu lebih lama lagi Segera mereka dengan pengiring-pengiring mereka berlari-lari menyelamatkan diri mereka masing-masing Melihat peristiwa itu Mahsa Jenar dan kawan-kawannya menjadi keheran-heranan Mereka sama sekali tidak dapat mengetahui apakah yang terjadi Sesaat kemudian terdengarlah orang-orang yang berpakaian seperti Mahsa Jenar itu tertawa nyaring Sedang solah mereka menjadi semakin lincah dan berbahaya Akhirnya Simarodera merasa bahwa tidak ada gunanya ia bertahan lebih lama lagi Mungkin ia masih dapat bertempur sampai sehari Namun kesudahannya akan sudah pasti, yaitu lawannya akan dapat membinasakannya Karena itu, dengan mengaum hebat, ia meloncat undur dan setelah itu dengan kecepatan yang mungkin dicapainya Ia berusaha untuk menyelamatkan diri Melihat Simarodera itu berlari seperti terbang meninggalkannya, lawan Simarodera itu tertawa kembali Tetapi sama sekali ia tidak berusaha untuk mengejarnya Berbeda dengan lawan Pasingsingan Ketika Pasingsingan tinggal seorang diri, ia pun segera berusaha untuk melepaskan diri dari pertempuran itu Namun lawannya sama sekali tidak memberi kesempatan Bahkan akhirnya dengan mengerahkan segenap tenaganya lahir dan batin Dilambari dengan ilmu naga angkasa Lawan Pasingsingan itu berhasil melibat tubuh Pasingsingan dengan gerak-geraknya yang mirip dengan gerak ular Tetapi yang kadang-kadang seperti seekor burung Raja Wali yang meniup menyambar-nyambar Mengalami peristiwa itu Pasingsingan menjadi bingung Keringat dinginnya mengalir membasai jubah abu-abunya Dengan segenap kekuatannya ia mencoba bertahan Dan melindungi dirinya dengan belati panjangnya yang bernama Kiai Suluh Serta Akik Kebuang Sayuta dibarengi dengan ilmunya alas kobar dan gelap ngampar Namun naga angkasa itu seperti hantu saja yang berada di segala tempat dan menyerang dari segala penjuru Pasingsingan mengeluh di dalam hati Karena itulah maka pemusatan pikirannya sedikit demi sedikit menjadi terurai Sehingga dengan demikian daya kekuatan alas kobar serta gelap ngampar pun menjadi berkurang Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba terasalah udara dingin sedingin air rembun Membelit di seluruh bagian tubuhnya Dibarengi dengan suatu teriakan dasyat seperti teriakan burung Raja Wali yang sedang marah Terasalah pundaknya dicengkam oleh tangan yang kuat seperti baja Dengan cepat ia menggerakkan pisau panjangnya, tetapi sama sekali tak mengenai sesuatu Cepat ia mengulangi berkali-kali, tetapi yang ada di hadapannya bagaikan hantu yang dapat berkisar-kisar dengan cepatnya tanpa mengadakan gerakan sesuatu Bahkan akhirnya tangan yang sekuat baja itu berhasil menangkap tangannya dan dipilinnya ke belakang Pasingsingan merasakan suatu keanehan membersit di dalam dadanya Bahwa di dunia ini ada kekuatan seperti itu, yang sama sekali tak diduganya semula Sebenarnya ia sendiri merasakan bahwa ilmunya tidak usah terlalu jauh kalah dari ilmu lawannya Hanya kekuatan orang itu agaknya yang luar biasa Dengan mengerahkan segenap kekuatannya yang terakhir Pasingsingan mencoba untuk melepaskan diri, namun orang itu agaknya mengerahkan segenap kesaktiannya pula untuk dapat tetap menguasai Pasingsingan Mahesha Jenar dan kawan-kawannya melihat kejadian itu dengan jantung yang berdegupan hebat Meskipun mereka agak terguncang perasaan, namun timbul pula kebanggaan serta ketentera mandiri Mereka menyaksikan bahwa akhirnya Pasingsingan dapat dikalahkan Tiba-tiba dalam keremangan cahaya bulan mereka melihat tangan orang yang menangkap Pasingsingan itu bergerak cepat sekali sehingga dalam sekejap di tangan itu telah berkilat-kilat cahaya sebuah keris yang agaknya tidak kalah hebatnya dari pisau belati panjang Pasingsingan Dengan penuh bernafsu orang yang berpakaian mirip Mahesha Jenar itu mengayunkan kerisnya untuk menembus dada Pasingsingan Tetapi kembali Mahesha Jenar dan kawan-kawannya dikejutkan oleh bayangan yang melontar ke arah mereka yang sedang bertempur itu Ia adalah orang yang satu lagi, yang berpakaian mirip Mahesha Jenar, yang tadi bertempur dengan Simarodra Dengan cekatan ia menangkap tangan kawannya yang memegang keris yang hampir saja memusnahkan orang yang memakai kedok jelek berjubah abu-abu dan menamakan diri Pasingsingan Orang itu agaknya terkejut, sehingga pegangannya mengendor Kesempatan ini agaknya dapat dipergunakan Pasingsingan dengan baik Cepat ia berusaha membebaskan diri, dan dalam sekejap tampaklah ia seperti terbang berlari menyusup ke dalam hutan Jubahnya yang abu-abu melambai-lambai ditiup pangin malam, namun hanya sesaat Karena sesaat kemudian ia telah lenyap di telan lebatnya hutan Orang yang memegang keris, yang hampir saja menyobek dada Pasingsingan itu memandang kawannya dengan metu yang bertanya-tanya Rupa-rupanya ia menjadi sangat kecewa Katanya Kakang, kenapa Kakang menahan aku pada saat Pasingsingan sudah diambang maut? Kawan orang itu menarik nafas panjang Perlahan-lahannya melangkah menjauh Matanya yang sayu dilemparkan ke arah Purnama yang dengan tenangnya mengembang di langit yang bersih Hanya kadang-kadang saja tampak beterbangan kelelawar-kelelawar yang sedang mencari mangsanya Adi terdengarlah orang itu berkata, entahlah apa sebabnya, aku tidak dapat membiarkan Pasingsingan itu terbunuh Mungkin masanya memang belum sampai Masihkah Kakang ingin melihat kejahatan-kejahatan berikutnya yang akan dilakukan oleh Pasingsingan desak yang lain? Tentu tidak, Adi, jawabnya Tetapi apakah kata Bapak Guru nanti atas kematian Pasingsingan? Sebab bagaimanapun juga ia adalah muridnya pula Apalagi sebenarnya letak kesalahan yang menyebabkan segala kejadian ini adalah aku sendiri Kalau terjadi kejahatan-kejahatan, maka sebenarnya semuanya itu bersumber pada diriku Bersumber pada pemuasan nafsu yang tiada mengenal batas Karena itulah maka hukuman yang sepantasnya adalah dibebankan kepadaku Kau terlalu perasa, Kakang Kalau suatu kota tenggelam dilanda banjir, bukanlah metu air yang harus memikul beban kesalahannya Sebab dari metu air itulah sawah-sawah mendapat air, serta kepentingan-kepentingan lain yang berguna Meskipun karena metu air itu dapat timbul banjir Tetapi perkembangannya telah melampaui beberapa tingkatan yang tidak ada hubungannya Air yang mengalir ke lautan menjadi mendung dan kemudian hujan lebat Barulah terjadi banjir Untuk mencegah banjir itu haruskah orang-orang menutup segenap metu air? Seperti Kakang merasa bersalah kalau pasing-singan berbuat kejahatan-kejahatan Orang yang lain itu sama sekali tak menjawab Perlahan-lahan tampak orang itu mengangguk-anggukan kepala Tetapi pandangannya masih melekat pada bulan di langit Kakang orang yang satu melanjutkan, aku persilahkan Kakang melenyapkan perasaan itu Perasaan yang menyalahkan diri tanpa batas Suatu pengakuan yang demikian tidak akan menguntungkan Bagi Kakang, bagi orang lain dan bagi Beberayan Agung Sudahlah Adi, potong yang lain Nada suaranya jauh dan dalam Aku tahu akan perasaanmu Suatu rasa kesetiaan dan kecintaanmu kepada saudara tua Namun barangkali aku masih menunggu sampai guru memberikan izinnya Mahesajenar mendengarkan percakapan itu dengan saksama Kecuali dirinya tak seorang pun yang mengerti siapakah kedua orang itu Tetapi bagi Mahesajenar, percakapan mereka cukup memberi penjelasan Siapakah mereka berdua Karena itu segera ia berlari dan berjongkok di hadapan mereka Keempat kawan-kawannya, meskipun tidak dapat mengerti siapakah mereka itu Namun sebagai ucapan terima kasih Mereka segera menirukan perbuatan Mahesajenar Paman, kata Mahesajenar Perkenankanlah aku mengucapkan beribu-ibu terima kasih Atas pertolongan Paman Paniling dan Paman Darba Kedua orang itu, yang memang sebenarnya adalah Paniling dan Darba Menjadi agak terkejut mendengar nama-nama mereka disebut oleh Mahesajenar Maka terdengarlah Darba tertawa pendek Dari mana kau tahu tentang kami? Adakah warna-warna yang tersaput di wajah kami telah terhapus? Aku telah mengenal Paman berdua, jawab Mahesajenar Baik suara Paman yang sebenarnya itu Maupun persoalan-persoalan yang Paman perbincangkan Memang otakmu cemerlang seperti matahari musim kemarau sahut Darba Sambil tertawa kembali Bukankah begitu kakang? Paniling mengangguk-anggukan kepalanya Katanya, aku sudah mengira kalau kau akan berbuat itu Mengintip musyawarah orang-orang dari golongan hitam Sadar atau tidak sadar, kau telah bermain main api kembali Karena itulah kami datang kemari Beberapa waktu yang lampau aku telah memperingatkan Agar kau berhati-hati menghadapi orang-orang dari golongan hitam itu Hampir saja kau binasa pada saat kau dikerubut oleh tokoh-tokoh hitam itu Sekarang kau masuk ke dalam bahaya yang lebih besar lagi Di mana hadir si marodratua dan pasin singan Mahesajenar sama sekali tidak menjawab Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam Pamanmu Paniling terlalu hati-hati Mahesajenar, sahut darba Mungkin karena umurnya yang telah lanjut Tetapi kira-kira pada saat mudanya melebihimu Mungkin, potong Paniling sambil tersenyum Memang anak-anak muda senang menyerempet-menyerempet bahaya Dan karena itulah mereka mencapai kemajuan-kemajuan Sambung darba, karena dengan pengalaman-pengalaman mereka Masa depan seakan-akan telah diratakan Sedang bagi mereka yang tidak berani menempuh bahaya Tak sesuatu apapun yang akan bisa dicapainya Meskipun demikian, jawab Paniling Segala sesuatu wajib diperhitungkan Kalau kita berani menempuh bahaya Bukan berarti kita harus bunuh diri Mahesajenar, kami datang kemari karena kami mencemaskan kau Tetapi adi darba mengusulkan supaya kami membuat permainan ini Dengan berpakaian mirip pakaianmu Sebab kami tahu bahwa kau tidak pernah berganti pakaian Kecuali kalau pakaianmu satu-satunya itu sedang kau cuci Semua yang mendengar kata-kata Paniling itu tersenyum Mahesajenar menjadi agak malu Memang, ia sama sekali tidak mempunyai pakaian lain selain yang dipakainya Kalau pakaian itu dicuci, terpaksa ia menunggu sampai kering Maksudku, sahut darba, salah seorang di antara kami yang mungkin dapat berbuat sesuatu mewakilimu Dengan demikian tak seorang pun berani merendahkan kau lagi Tetapi ternyata kau datang berlimat, sehingga kami agak menemui kesulitan Untunglah bahwa kami menemukan suatu karo untuk bermain-main dengan pasing singan Sayang, kakang Paniling menahan kerisku yang sudah melekat di dada pasing singan itu Sudahlah adi darba potong Paniling, aku minta maaf kalau aku membuat kau kecewa Sekarang yang penting adalah usaha untuk menemukan kembali keris yang hilang itu Mahesajenar, sambung Paniling, apakah kau tidak memperkenalkan sahabat-sahabatmu itu kepadaku? Mendengar pertanyaan Paniling, Mahesajenar seakan-akan disadarkan dari kehilafannya Segera ia mulai memperkenalkan satu persatu sahabat-sahabatnya yang telah bersama-sama melakukan suatu pekerjaan yang berbahaya Dan kepada sahabat-sahabatnya, Mahesajenar memperkenalkan Paniling dan Darba sebagai dua orang petani yang sakti Yang telah menolong jiwanya untuk kedua kalinya Namun sama sekali tidak disinggung-singgungnya bahwa Paniling itulah yang dahulu pernah mengenakan jubah abu-abu dan kedok yang kasar Dan yang menamakan diri pasing singan Setelah mereka saling memperkenalkan diri, maka berkatalah Paniling, Mahesajenar, aku kira kerjaku untuk kali ini sudah selesai Aku dan pamanmu Darba akan segera kembali Tetapi pesanku, janganlah terlalu lama anak pungutmu kau tinggalkan Sebab bagaimanapun juga, banyaklah bahaya yang mengancam anak itu Kembali Mahesajenar seperti orang yang tersadar dari mimpi Segera ia ingat kepada Arya, anak yang sampai sekarang masih menjadi buruan pamannya sendiri Karena itu tiba-tiba hatinya menjadi tidak tenteram Meskipun Arya kini telah berada di tempat yang jauh, namun mungkin saja orang-orang Lembusora akan sampai ke sana Maka setelah Paniling dan Darba pergi meninggalkan mereka Segera mereka mengadakan pembicaraan tentang pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh mereka masing-masing Gajah Alit dan Paningron harus segera kembali ke Demak untuk melaporkan segala kejadian di tepi rawa pening itu Melaporkan tentang kebenaran laporan mengenai adanya golongan hitam yang kuat dan berbahaya bagi ketenteraman negara Dengan menyaksikan serta mengalami sendiri, Paningron serta Gajah Alit harus percaya Bahwa orang yang bernama Pasingsingan dan Simarodera, tetua dari golongan hitam Termasuk orang yang tak dapat diabaikan, meskipun jumlah orang-orang yang demikian itu tidak banyak Demikianlah maka segera Paningron dan Gajah Alit mohon diri Mahesajenar melepaskan mereka berdua dengan pesan agar untuk sementara dirinya jangan tersinggung-singgung pula dalam laporan mereka Sebab ia masih belum mempunyai keinginan untuk kembali ke Demak sebelum Naga Sasra dan Sabuk Inten diketemukan Juga Mahesajenar mempergunakan kesempatan itu untuk menitipkan bukti-bukti tentang kebenaran alasan-alasan Gajah Sora Bahwa ia tidak mampu mempertahankan kedua keris itu dari usaha-usaha golongan lain untuk memilikinya Bagaimanapun hebatnya Gajah Sora, yang pernah menerima hadiah pusaka sebuah tombak yang bernama Kiai Bancak Namun menghadapi orang-orang seperti Pasingsingan dan Simarodera, maka Gajah Sora tidak lebih dari seorang anak-anak yang baru saja dapat berjalan Dalam pada itu Wiraraga pun minta diri untuk kembali ke Wanakerta bersama-sama dengan Ki Dalang Mantingan Tetapi sebelum mereka berangkat, Mahesajenar minta kepada Ki Dalang Mantingan untuk membantu mengawasi tanah perdikan Banyu Biru Dalam kedudukannya sebagai seorang dalang maka ia akan lebih leluasa bergerak di mana saja Maka setelah segala pembicaraan selesai, berpisahanlah mereka Masing-masing ke arah tujuan masing-masing Gajah Alit dan Paningron kembali ke Demak, Wiraraga dan Mantingan ke Wanakerta lewat Banyu Biru Sedangkan Mahesajenar harus segera kembali kepada Arya Salaka yang telah beberapa hari ditinggalkan seorang diri Dan hanya dititipkan kepada para tetangga yang baik hati Mengingat kata-kata Ki Paniling, hati Mahesajenar tiba-tiba menjadi berdebar-debar Memang sebenarnya lah pasti Lembu Sora tetap akan berusaha untuk membunuh Arya Sebab sepeninggal Gajah Sora, Arya lah yang paling berhak atas tanah perdikan Banyu Biru Sedang apabila Arya ini dilenyapkan, maka keturunan Sora di Payana tidak ada lain tinggal Lembu Sora seorang diri Dengan demikian maka Banyu Biru dengan sendirinya akan jatuh ke tangan orang itu Mengingat hal itu semuanya, maka segera Mahesajenar mempercepat langkahnya untuk dapat segera sampai ke rumah, di mana Arya ditinggalkan Di perjalanan pulang itu hati Mahesajenar menjadi tidak tenteram Ia telah menyatakan kesanggupannya kepada Gajah Sora untuk memelihara anak itu Serta mendidiknya dan mengajarinya dalam olah kanuragan sehingga anak itu kelak dapat menjadi orang yang berguna Ketika burung-burung menyambut Fajar yang segar dalam melayang angin pagi yang bertiup halus dari pegunungan serta melintasi lembah-lembah Mahesajenar masih tetap berjalan cepat-cepat Seakan-akan kesegaran Fajar itu tak terasa baginya Namun meskipun demikian, sinar matahari pagi yang memancar cerah dapat menimbulkan perasaan yang cerah pula Karena itu Mahesajenar mempercepat langkahnya Karena perasaannya yang kecemasan, ia sama sekali tak dipengaruhi oleh kelelahannya Demikianlah seharian Mahesajenar berjalan terus Hanya sekali dua ia berhenti untuk mencari sumber air Apabila terasa lehernya disekat dahaga Serta kemudian untuk beberapa saat ia menyegarkan tubuhnya dengan duduk-duduk sejenak Hanya sejenak, sebab ia tidak dapat membiarkan perasaannya diburu oleh kegelisahan Karena itu, dengan tergesa-gesa segera Mahesajenar melanjutkan perjalanannya pula Demikian pula ketika matahari yang lelah setelah menempuh peredarannya sehari penuh itu menjelang garis pertemuan langit dan bumi Serta sebentar lagi seolah-olah tenggelam di telan garis pemisah itu Mahesajenar sama sekali tidak peduli Meskipun perlahan-lahan, karena gelapnya malam kemudian mentakbiri bumi Mahesajenar tetap berjalan terus di bawah sinar bulan yang baru saja lewat purnama penuh Maka di pertengahan malam, Mahesajenar melihat cahaya pelita yang berpancaran di sebuah dusun yang kecil Itulah desa di mana Arya ditinggalkannya Melihatnya lah pelita yang seolah-olah melambai-lambai meneriakan nama Arya Salaka Hati Mahesajenar menjadi berdebar-debar Meskipun Salaka itu bukan sanak dan bukan kadang Namun telah dianggapnya sebagai anak sendiri Apalagi mengingat segala pesan-pesan dari gajah Sora Maka pertanggung jawaban anak itu seluruhnya ada padanya Tetapi semakin dekat Mahesajenar dengan desa itu, hatinya menjadi semakin gelisah Rasa-rasanya ada sesuatu yang tidak menyenangkan Ia seakan-akan mendapat suatu firasat yang tidak baik Demikianlah dengan gelisah dan setengah berlari Mahesajenar memasuki desanya yang kecil Yang biasanya selalu diliputi oleh suasana tenteram dan damai Tetapi pada malam itu, tampaklah beberapa kesibukan yang aneh Dari jarak yang semakin dekat, Mahesajenar melihat beberapa orang berjalan cepat-cepat dengan membawa obor Dan yang lebih mengejutkan lagi mereka menuju ke sebuah gubuk kecil di sudut desa itu Itulah rumah yang dibangunnya, serta ditinggalinya bersama-sama dengan Arya Dengan berlari-lari kecil Mahesajenar melintas pematang untuk segera dapat sampai ke rumahnya Demikian ia sampai ke ambang pintu, demikian semua mata memandanginya dengan keheranan Seolah-olah tidak sewajarnya lah kalau ia datang pada malam itu Baru sesaat kemudian seorang di antara mereka dapat menguasai dirinya Katanya, anak Mas Mahesajenar, marilah, marilah duduk dahulu Hati Mahesajenar sama sekali tidak enak mendengar kata-kata itu Kata-kata yang mengandung perasaan yang iba Apalagi ketika ia memandangi setiap wajah yang berada di dalam rumah itu Arya Salakat tidak ada Sekali lagi ia meneliti setiap orang yang berada di dalam ruangan gubuknya Namun Arya Salakat tetap tidak tampak Tiba-tiba berdasirlah jantung di dalam dadanya Dan, dengan suara yang bergetar ia bertanya Dimanakah anakku, Arya Salakat? Serentak semua mata memandang kepadanya dengan pandangan penuh iba Salah seorang di antaranya, setelah beberapa lama baru dapat menjawab pertanyaan itu dengan kata yang terputus-putus Angger, duduklah dahulu, nanti kami kabarkan di mana anakmu berada Mendengar jawaban itu, Mahesajenar menjadi semakin gelisah Desaknya, dimanakah Arya Salakat? Angger, jawab yang lain Maafkanlah kami sebelumnya, bahwa kami tidak dapat memenuhi harapan Angger untuk melindungi anak itu Baru tadi hal itu terjadi Ketika beberapa orang bersenjata datang ke rumah ini menjelang senja Dengan kekerasan mereka membawa Arya Kami telah berusaha menggagalkan maksud mereka Tetapi kami adalah petani-petani yang tak berarti seperti kau juga Karena itu kami sama sekali tidak berdaya untuk menahannya Tiba-tiba darah Mahesajenar menggelegak hebat Jantungnya berdentang menggoncangkan dada Matanya yang sayur karena kelelahan berubah seperti bara api Duduklah nger, kata yang lain pula Biarlah kita bicarakan bagaimana caranya untuk dapat mencari anakmu itu Tetapi Mahesajenar sudah tidak dapat mendengar kata-kata itu Matanya yang membara itu sesaat beredar ke wajah-wajah para petani kecil yang baik hati serta ramah tamah Hanya sesaat, sebab sekejap kemudian seperti orang kehilangan akal Mahesajenar meloncat berlari keluar halaman Beberapa orang kemudian memburunya sambil berteriak-teriak Tunggulah anggar, tunggulah Mahesajenar tertegun sejenak Ia menjadi agak bingung Kemana arah yang harus dianut kalau ia mau menyusul Arya Lalu katanya hampir berteriak Kemana kehanak itu dibawa? Beberapa orang jadi ragu-ragu Namun salah seorang menjawab pula Mereka pergi ke arah timur melalui jalan di sebelah desa kami itu Mahesajenar tidak menunggu kata-kata itu berakhir Segera ia meloncat dan berlari kencang-kencang ke arah yang ditunjukkan oleh tetangga-tetangganya Lamat-lamat ia masih mendengar orang-orang itu berteriak Angger, kembalilah Mereka adalah orang-orang perkasa dan bersenjata Kita cari akal untuk mengambil anak itu Tetapi jangan dengan kekerasan Namun bagi Mahesajenar suara-suara itu tidak lebih dari suara berdasirnya daun-daun kering yang rontok oleh angin malam yang kencang Karena itu justru ia mempercepat larinya seperti orang yang kehilangan akal Semakin lama semakin cepat Sesaat kemudian Mahesajenar sampai ke padang rumput yang luas Di sana sini terdapat padas Di bawah cahaya bulan yang hampir penuh Mahesajenar dapat memandang ke arah yang agak jauh Tetapi matanya yang tajam tak dapat menangkap apapun Kecuali puntuk-puntuk yang seolah-olah gelembung-gelembung yang tumbuh dari dalam tanah yang sedang mendidih Karena itu, hatinya bertambah cemas Bagaimanakah keadaan Arya Salaka? Apakah ia dibawa ke padang rumput itu? Atau kemana? Dalam kebimbangan itu Mahesajenar mencoba mengamat-amati tanah-tanah di sekitarnya Kalau-kalau ia menemukan sesuatu sebagai petunjuk Tiba-tiba ia melihat rumput-rumput liar di padang rumput itu rebah searah Tampaknya jelas, bekas sesuatu yang diseret di atas rumput itu Hati Mahesajenar kemudian berdebar-debar Apalagi ketika kemudian ia melihat warna yang kehitam-hitaman di atas rumput yang mewarnai jari-jarinya pula Darah Adakah darah ini darah Arya Salaka? Hati Mahesajenar kini benar-benar mendidih Mahesajenar yakin pasti terjadi sesuatu yang tak menyenangkan atas anak itu Maka seperti digerakkan oleh tenaga gaib Mahesajenar berlari lebih cepat lagi Sehingga tampaknya seperti bayangan malaikat yang melayang-layang di atas padang rumput yang luas Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berlari Tetapi, tiba-tiba Mahesajenar berhenti berlari Dilihatnya agak jauh di depannya sebuah bayangan yang bergerak perlahan-lahan Apalagi ketika dilihatnya bayangan itu adalah seorang yang sedang mendukung sesuatu Cepat Mahesajenar menyelingap ke belakang sebuah puntuk Serta dengan hati-hati ia mendekati bayangan yang berjalan semakin lama semakin cepat Ketika jarak orang itu sudah dekat serta dapat dicapainya dengan jelas oleh matanya yang tajam Perasaan Mahesajenar terlonjak hebat Yang didukung oleh orang itu tidak lain adalah Arya Salaka Karena itu segera darahnya bergelora Ia sama sekali belum pernah mengenal orang itu Maka segera ia mengambil kesimpulan bahwa orang itu adalah salah seorang yang melarikan Arya Perasaan Mahesajenar segera menghubungkan kejadian itu dengan lembus ora Tidak mustahil bahwa kejadian-kejadian ini adalah atas perintahnya Melihat hal itu, Mahesajenar tidak dapat mengendalikan diri lagi Seperti kilat ia meloncat dari tempat persembunyiannya sambil berteriak Hai orang yang mengandalkan kejantanan diri Letakkan anak itu, dan marilah kita membuat perhitungan Orang itu terkejut Dengan tangkasnya ia memutar tubuhnya Ketika ia melihat Mahesajenar sudah siap untuk menyerang, perlahan-lahan anak yang di dalam dukungannya itu diletakkan Agaknya ia menjadi curiga pula, karena itu segera orang itu pun mempersiapkan dirinya Tetapi belum lagi ia bertanya sesuatu, Mahesajenar sudah tidak dapat lagi menahan diri Seperti taufan yang dasyat, ia segera menyerang lawannya Namun agaknya lawannya pun bukanlah orang yang dapat direndahkan Dengan cepat ia berhasil menghindari serangan Mahesajenar Bahkan dalam saat yang tidak lebih dari sekejap mata, ia sudah siap untuk membalas serangan itu Segera terjadilah suatu pertempuran yang hebat Serangan Mahesajenar datang seperti mengalirnya ombak yang digerakan oleh taufan yang dasyat Sedang lawannya tidaklah kurang dari batu karang yang kokoh kuat Bahkan tidak jarang pula orang itu berhasil mengadakan serangan-serangan balasan yang sangat berbahaya Tangannya dapat bergerak-gerak dengan cepat serta tak terduga Agaknya mereka berdua memiliki ilmu yang seimbang Setelah mereka bertempur beberapa saat Ia menjadi keheran-heranan di dalam hati Kalau orang ini orang pamingit sangatlah mustahil Ia sudah dapat mengukur kekuatan lembu sora yang dianggap orang terkuat di daerahnya Sedang orang ini memiliki beberapa kelebihan daripada kepala daerah perdikan itu Tetapi kemungkinan yang lain adalah lembu sora minta bantuan kepada orang lain dengan imbalan yang tinggi Sebab hal yang sedemikian tidaklah mustahil dilakukan oleh orang itu Mendapat pikiran yang demikian, hati Mahasajenar menjadi semakin panas, karena itu serangannya menjadi semakin dasyat pula Sehingga dengan demikian lawannya harus berjuang lebih keras lagi untuk dapat menyelamatkan dirinya Demikianlah terjadi suatu pertempuran yang dasyat di antara dua orang perkasa Tandang Mahasajenar semakin lama semakin garang, terdorong oleh suatu perasaan bertanggung jawab terhadap Arya, yang berarti terhadap masa depan Banyu Biru Tetapi lawannya pun menjadi semakin garang pula Mereka saling menghantam, saling menyerang dengan hebatnya Ketika Mahasajenar mendapat kesempatan, dengan segenap kekuatannya tangannya menghantam dada lawannya Demikian kerasnya sehingga lawannya terdorong beberapa langkah dan kemudian jatuh terlentang Mahasajenar tidak mau kehilangan kesempatan Cepat ia meloncati lawannya yang belum sempat bangun Tetapi tiba-tiba terasa perutnya muak sekali, dan dengan kerasnya ia terlempar Agaknya perutnya telah terkena dengan kerasnya tendangan lawannya Untuk beberapa saat Mahasajenar kehilangan keseimbangan Ketika ia telah berhasil berdiri tegak kembali, sebuah pukulan yang tepat mengenai rahang kanannya Kembali ia terdorong ke belakang sampai punggungnya melekat pada sebuah puntu padas Lawannya dengan cepat memburunya, dan sebuah pukulan tangan kiri melayang dengan kerasnya Mahasajenar tidak mau rahang kirinya dikenai pula Cepat ia memutar tubuhnya sambil merendahkan dirinya Tangan kiri lawannya itu berdesing dengan kerasnya disertai dengan sambaran angin yang mengejutkan Pada saat itulah kaki Mahasajenar melayang ke lambung orang itu Terdengarlah sebuah keluhan tertahan, dan orang itu terlempar beberapa langkah Cepat ia melangkah maju dan beberapa kali tangannya berhasil menghantam lawannya sehingga lawannya itu jatuh berguling Melihat lawannya jatuh, Mahasajenar segera meloncat maju Tetapi langkahnya segera terhenti ketika dengan lincahnya pula orang itu telah menyerang kembali ke arah dadanya Dengan tangkas Mahasajenar membalas ke arah pelipisnya Tetapi orang itu pun tidak mau dikenai pukulan Mahasajenar Cepat ia merendahkan diri, dan sebuah hantaman yang kuat tepat mengenai perut Mahasajenar Sekali lagi perut itu terasa muak dan seolah-olah isinya bergelut di dalamnya Untunglah Mahasajenar telah mengalami masa pengemblengan baik jasmaniah maupun rohaniah Sehingga dengan memusatkan segala tenaganya tetap tegak Ketika lawannya sekali lagi akan mengulangi serangannya Mahasajenar berhasil mendahului dengan sebuah tendangan yang dasyat mengenai wajah orang itu Sehingga orang itu terlempar beberapa langkah Namun demikian ia terjatuh, demikian ia berusaha untuk tegak kembali Dari sudut bibirnya melelehlah cairan berwarna merah Darah Ketika tangannya mengusap darah itu, serta dirasanya cairan yang hangat, maka orang itu menjadi marah sekali Matanya segera menyala seperti api Bibirnya tampak bergetar-getar namun tak sepatah kata yang terdengar Tiba-tiba dari wajahnya yang membara itu memancar perasaan dendam tiada taranya Cepat orang itu menjulur lurus ke depan Melihat sikap itu, Mahasajenar terkejut Ia pernah mendengar dari gurunya tentang sikap yang demikian Suatu sikap pemusatan pikiran dan perasaan untuk memancarkan suatu ilmu yang didasyat Tetapi Mahasajenar sama sekali tidak sempat untuk mengingat-ingat lebih lama lagi Sebab apabila ia terlambat menjaga diri, maka akibatnya tidak dapat dibayangkan Karena itu cepat-cepat ia memusatkan segala tenaga lahir dan batin Mengatur peredaran pernafasannya Satu kakinya diangkat dan ditekuk ke depan Sedang sebelah tangan menyelang dada Dan yang satu lagi diangkatnya tinggi-tinggi Peristiwa seterusnya hanya terjadi dalam sekejap Lawan Mahasajenar itu meloncat maju Dan dengan telapak tangannya ia menghantam dasyat sekali Tetapi pada saat itu Mahasajenar telah mengayunkan tangannya pula Sehingga berbenturanlah sisi telapak tangannya dengan telapak tangan lawannya Terjadilah suatu benturan yang tidak terkira dasyatnya Suaranya berdentam seperti sebuah ledakan Dan akibatnya pun hebat pula Kedua-duanya terlempar beberapa langkah surut Dan kemudian mereka jatuh terguling Untuk kemudian beberapa saat pandangan mereka menjadi gelap Dan hilanglah kesadaran mereka Pada saat itu pecahlah fajar di langit Warna yang kemerah-merahan membayang di ujung timur Diantar oleh kokok ayam hutan saling bersahutan Angin pagi yang segar berhembus silir Menggerakan batang-batang ilalang Yang seolah-olah menarik kegirangan Menyambut datangnya pagi yang segar Dalam kesegaran angin pagi itu Dari arah timur berlarilah seekor kuda Tidak terlalu cepat Penunggangnya yang berwajah tampan Beberapa kali selalu mengamat-amati jalan yang akan dilewati Agaknya ia sedang menuruti jejak dari seekor kuda Dalam cahaya fajar Rupa-rupanya penunggang kuda itu Harus memperhatikan bekas-bekas itu dengan saksama Tetapi arahnya adalah tepat kepada dua orang Yang masih terbaring tak sadarkan diri Telah semakin dekat Dan ketika tiba-tiba matanya yang bercahaya itu melihat kedua orang yang terbaring tak bergerak Maka ia menjadi sangat terkejut Cepat ia meloncat turun mengamat-amati lawan Mahsa Jenar Dengan wajah yang cemas Ia merabah-rabah dada orang itu Menggerak-gerakan tangannya dan mengendorkan ikat pinggang kulit yang melilit di perutnya Setelah itu perlahan-lahan ia mendekati Mahsa Jenar Alangkah terkejutnya ia Pada saat ia melihat siapakah yang terbaring pingsan itu Sehingga terloncatlah suaranya yang lunak halus Kakang Mahsa Jenar Setelah itu ia menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan Apalagi ketika ia sadar bahwa pasti telah terjadi pertempuran di antara mereka berdua Dalam kebingungannya, penunggang kuda itu melihat Mahsa Jenar mulai bergerak-gerak Tanpa disengaja ia meloncat selangkah maju Tetapi pada saat itu pula ia melihat orang yang lain bergerak-gerak pula Sehingga tanpa sadar ia mendekatinya pula Sesaat kemudian tampaklah mereka berdua telah dapat mengangkat kepala masing-masing Meskipun pandangan mereka masih berputar-putar Tetapi demikian mereka saling memandang Maka dengan sisa kekuatan mereka Segera mereka bangkit dan siap untuk bertempur kembali Meskipun mereka belum dapat berdiri tegak Untunglah bahwa orang ketiga itu sempat memisahnya Mendengar suara orang ketiga yang halus Mahsa Jenar terkejut bercampur heran Pandangannya bergerak-gerak berganti-ganti ke arah kedua orang yang berada di hadapannya Dalam cahaya matahari pagi yang sudah semakin jelas Mahsa Jenar dapat melihat kedua-duanya dengan terang Yang seorang adalah seorang laki-laki yang perkasa Bertubuh tegap kekar, berwajah cakap, serta berpakaian bagus Beberapa macam perhiasan melekat pada pakaiannya yang sudah menjadi kotor Tetapi yang paling menggetarkan adalah orang yang satu lagi Meskipun orang itu berpakaian sederhana Tetapi dari wajahnya memancar cahaya yang menyilaukan matah Mahsa Jenar Ketika orang itu menyapanya, darah Mahsa Jenar serasa berdasir lebih cepat Kakang Mahsa Jenar, apakah yang telah menyebabkan kakang bertengkar dengan kakang Sarayuda? Mendengar pertanyaan itu, Mahsa Jenar menundukkan kepalanya Melihat wajah orang yang disebut Sarayuda itu, tiba-tiba Mahsa Jenar meragukan tuduhannya Bahwa orang itu telah menjadi suruhan lembu-sora untuk membunuh Arya Karena Mahsa Jenar beberapa lama tidak menjawab, maka terdengarlah suara Sarayuda Masih dengan ada kemarahan, kau kenal dia, Pudakwangi? Orang yang dipanggil Pudakwangi itu menganggukan kepalanya, jawabnya Ya, aku kenal orang itu kakang, seperti aku mengenal kakang Sarayuda Mendengar jawaban Pudakwangi, Sarayuda bertambah tidak senang Katanya, di mana dan kapan kau kenal dia? Pudakwangi tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi kepada Mahsa Jenar ia berkata Kakang, marilah kakang Mahsa Jenar aku perkenalkan dengan kakang Sarayuda Mendengar ajakan Pudakwangi, perasaan Mahsa Jenar menjadi bertanya-tanya Apakah hubungan antara Pudakwangi dengan Sarayuda? Sebaliknya Sarayuda yang masih dipengaruhi oleh kemarahannya, menjadi agak bingung Agaknya Pudakwangi merasakan kekakuan suasana Maka ia menjelaskan, kakang Mahsa Jenar, kakang Sarayuda adalah murid yang pandan alas Mendengar keterangan itu, hati Mahsa Jenar berdebar tak keruan Kalau demikian ia telah berbuat suatu kesalahan Mustahilah kalau murid pandan alas telah berbuat suatu kejahatan Perlahan-lahan matanya beredar ke arah area terbering, dan perlahan-lahan di dekatinya anak itu Anak tempat menumpahkan segala harapan masa depannya Karena ia sendiri sampai saat itu belum mempunyai gambaran sesuatu tentang kelanjutan dari perguruannya Maka ia telah berbuat suatu kesalahan Sambil merabar-rabar tubuh area, Mahsa Jenar mengangguk hormat kepada Sarayuda Katanya, barangkali aku telah berbuat kesalahan Karena itu aku minta maaf sebesar-besarnya Aku adalah Mahsa Jenar, murid dari almarhum Kiai Ageng Pengging Sepuh Mendengar pengakuan Mahsa Jenar, Sarayuda menjadi terkejut pula Di samping pertanyaan-pertanyaan yang bergelut di dalam dadanya Kalau orang itu murid almarhum Kiai Ageng Pengging Sepuh Seperti yang pernah didengar dari gurunya Lalu apakah sebabnya ia demikian saja menyerangnya tanpa sebab? Tetapi, belum lagi Sarayuda bertanya Terdengar Mahsa Jenar melanjutkan Tuan, sebenarnya aku tadi telah merabah-rabah Menilik sikap Tuan, pastilah Tuan ada hubungannya dengan salah seorang sahabat almarhum guruku Tetapi aku sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mengingat-ingat Baru kemudian setelah Adip Uda Wangi mengatakan bahwa Tuan adalah murid Kiai Ageng Pandan Alas Aku jadi teringat kepada cerita guruku Bahwa sikap yang demikian tadi adalah sikap khusus perguruan Kiai Ageng Pandan Alas Dengan sebutan Aji Cunda Manik Wajah Sarayuda kini telah mengendor Namun matanya masih mengandung bermacam-macam pertanyaan Katanya, aku pun kemudian tahu pula bahwa Tuan telah melawan Aji Cunda Manik dengan Aji yang terkenal, Sastra Birawa Untunglah bahwa aku tidak lumat karenanya Ah, jangan merendahkan diri Tuan Sahut Mahsa Jenar, Cunda Manik adalah suatu kekuatan yang tiada taranya Tetapi, bertanya Sarayuda kemudian Apakah sebabnya Tuan menyerang aku tanpa sebab Sedang aku lagi berusaha menyelamatkan jiwa anak itu Tiba-tiba wajah Mahsa Jenar jadi pucat Maka dengan gugup ia bertanya Tuan sedang berusaha menyelamatkan jiwa anak ini? Demikianlah, jawab Sarayuda Ketika aku sedang menikmati kesejukan malam di Padang Ilalang ini Aku mendengar jerit anak itu Ketika aku mendekatinya Maka aku melihat seorang anak sedang diseret dan disiksa oleh tiga orang yang tak mengenal perikemanusiaan Akhirnya aku terpaksa membunuh ketiga orang yang tidak mau mendengarkan peringatanku Bahkan mereka telah mencoba untuk membunuh anak yang sudah pingsan itu Mendengar cerita itu, Mahsa Jenar menjadi semakin pucat Katanya, kalau demikian, Tuan lah yang telah menyelamatkan jiwa anak itu Kalau demikian maka dengan menyerang Tuan Aku telah berbuat kesalahan yang berlipat-lipat Sebab aku mengira bahwa Tuan telah mengambil anakku itu dari rumahku Sarayuda mengangguk-anggukan kepala Sekarang ia sedikit banyak telah dapat mengetahui duduk perkaranya Kenapa Mahsa Jenar langsung menyerangnya pada saat ia sedang mendukung anak yang pingsan itu Agaknya Tuan telah salah sangka, katanya Mahsa Jenar menjawab lirih Benar Tuan, aku terlalu tergesa-gesa karena kecemasan akan nasib anakku Siapakah anak itu? Tanya Puda Wangi, yang memperhatikan percakapan kedua orang itu dengan saksama Aria Salaka, jawab Mahsa Jenar Ia adalah putra kakang gajah Sora, kepala perdikan Banyu Biru, yang juga cucu Paman Sora di Payana Aku pernah mendengar nama itu dari Bapak Pandan Alas, Sahut Sarayuda, dan untunglah bahwa aku telah menjumpai orang-orang yang mencoba mengganggunya Kemudian Mahsa Jenar menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi atas Aria, dan suatu kebetulan yang tak disangka-sangka bahwa kemudian ia bertemu dengan murid Ki Ageng Pandan Alas, Sarayuda dan Puda Wangi mendengarkan kata-kata Mahsa Jenar itu dengan seksama Sampai akhirnya Mahsa Jenar berkata, aku minta maaf, Tuan, bahwa aku telah menyerang Tuan Untunglah bahwa Tuan adalah seorang perkasa Kalau sampai terjadi sesuatu atas diri Tuan maka aku akan menanggung dosa yang tiada taranya Sarayuda tersenyum hambar Bagaimanapun juga ia masih agak jengkel kepada Mahsa Jenar Tetapi mendengar keterangan Mahsa Jenar, ia dapat mengerti sepenuhnya, perasaan apakah yang mendorongnya sehingga ia berbuat demikian Kemudian atas persetujuan mereka bersama, Aria segera didukung oleh Puda Wangi di atas kudanya, dan segera dilarikan ke tempat pemondokannya, untuk segera mendapat perawatan yang lebih baik Sedang Sarayuda dan Mahsa Jenar segera berjalan menyusulnya, meskipun kemudian mereka terpaksa kembali dengan membawa alat-alat untuk mengubur orang-orang yang terbunuh oleh Sarayuda Mereka pergi ke sebuah bukit, di mana Ki Ageng Pandan Alas membangun sebuah gubuk sebagai tempat peristirahatan Di sebelahnya terbentang sebuah tanah pategalan yang luas, milik orang-orang pada pokan di bukit itu pula Sebagai seorang yang sedang melakukan tugas yang diliputi oleh rahasia, maka Ki Ageng Pandan Alas pun merahasiakan diri pula Di pada pokan itu Ki Ageng Pandan Alas pun merahasiakan diri Di pada pokan itu Ki Ageng Pandan Alas diterima sebagai seorang penduduk yang baik hati beserta cucunya seorang pemuda pemalu yang tidak pernah keluar dari gubuknya Hanya kadang-kadang Ki Ageng Pandan Alas yang menamakan dirinya Ki Punjung, pergi beberapa hari untuk mendapatkan keterangan tentang Krishna Ghasasra dan Sabuk Inten Namun sampai beberapa minggu kedua keris itu masih diliputi oleh takbir kegelapan Sedang apabila Ki Ageng Pandan Alas berada di rumah, maka hampir setiap saat, siang dan malam, ia membentuk puda wangi yang sebenarnya adalah Rarawilis Untuk menjadi seorang yang berilmu Ia ingin merebut kembali ayah Rarawilis dari dunia kejahatan dengan mempergunakan keperwiraan Rarawilis yang diharapkan dapat menandingi ibu tirinya, anak Simarodra tua dari Lodaya Dalam pondok itulah Rarawilis mengalami penggembelangan Beberapa lama kemudian, datanglah seorang pemuda dari Gunung Kidul Sarah Yuda, yang pada masa kanak-kanaknya menjadi kawan bermain Rarawilis Pemuda itu adalah murid Ki Ageng Pandan Alas Ketika masa berguru sudah cukup, maka beberapa lama Sarah Yuda diajaknya merantau untuk mendapat pengalaman Setelah beberapa lama kemudian, disuruhnya Sarah Yuda kembali ke Gunung Kidul untuk menerima warisan orang tuanya Yaitu kedudukan sebagai demang di Gunung Kidul Pada saat Rarawilis menjadi dewasa, Sarah Yuda merasa bahwa persahabatannya dengan Rarawilis telah mengalami perubahan Perasaannya sebagai pemuda kadang-kadang tersentuh-sentuh dengan tajamnya Tetapi belum lagi Sarah Yuda mengatakan sesuatu, terjadilah malapetaka yang menimpa Rarawilis Ibunya meninggal dunia Terpaksa ia menyabarkan diri untuk beberapa saat Sehingga masa berkabung itu lampau Tetapi tanpa diduganya, pada suatu hari Rarawilis pergi meninggalkan Gunung Kidul Tak seorang pun yang mengetahui ke mana arah tujuannya Meskipun Sarah Yuda telah memerintahkan beberapa orang untuk mencarinya, namun selalu sia-sia saja Karena itu, untuk memenuhi tuntutan perasaannya yang tak dapat dibendung lagi, maka pada suatu hari Sarah Yuda sendirilah yang pergi untuk menemukan Rarawilis Karena Sarah Yuda memiliki pengalaman yang cukup Maka meskipun dengan susah payah, bertanya ke sana kemari Akhirnya ia mendapatkan beberapa keterangan Yang meskipun samar-samar tentang seorang gadis yang berjalan seorang diri Tetapi untuk beberapa lama ia kehilangan jejak Ia telah mencoba mencari Ki Ageng Pandan Alas ke Piridan, Wanasaba, dan ke tempat-tempat yang pernah dikunjunginya dahulu Namun Ki Ageng Pandan Alas tidak dapat ditemuinya Ia yakin bahwa Ki Ageng Pandan Alas tidak akan membiarkan cucunya itu merantau tanpa tujuan Pada suatu saat pasti Rarawilis akan berada bersama-sama dengan Ki Ageng Pandan Alas Pada suatu saat di lareng Gunung Sumbing, pada saat ia sedang beristirahat di sebuah goa yang pernah dikunjungi bersama dengan gurunya Datanglah seorang yang juga akan berteduh di tempat itu Dan ternyata, orang itulah Ki Ageng Pandan Alas Betapa girang hati Sarah Yuda bertemu dengan gurunya tanpa disangka-sangka Seterusnya Sarah Yuda menyertai Ki Ageng Pandan Alas, kembali ke pondoknya, ke tempat ia meninggalkan Rarawilis yang telah berubah menjadi Puda Wangi Namun bagaimanapun bagi Sarah Yuda, baik Rarawilis maupun Puda Wangi sama sekali tidak ada bedanya Maka untuk beberapa lama Sarah Yuda tinggal bersama-sama dengan Ki Ageng Pandan Alas dan Puda Wangi, untuk mendapat kesempatan pada suatu saat melahirkan perasaannya kepada Rarawilis Pada malam itu, ketika udara malam yang sejuk membelai gubuk kecil tempat tinggal Ki Ageng Pandan Alas bersama muridnya, Sarah Yuda tiba-tiba ingin melihat-lihat keadaan sekeliling bukit kecil itu Maka segera ia menyiapkan kudanya, dan perlahan-lahan dinaikinya kuda itu tanpa tujuan Tiba-tiba ketika kudanya sampai di padang terbuka, Sarah Yuda mendengar sayut-sayut jerit seseorang Cepat-cepat ia memacu kudanya ke arah suara itu Dan yang dilihatnya adalah seorang anak yang diseret oleh tiga orang yang agaknya sama sekali tidak berperi kemanusiaan Sarah Yuda mencoba untuk mencegah serta bertanya tentang anak itu, apakah sebabmu sebabnya? Tetapi sama sekali ia tidak mendapat jawaban Malahan ketiga orang itu menyerangnya bersama-sama Maka tidak ada jalan lain, kecuali melawannya Malahan akhirnya ketiga orang itu binasa Ketika kemudian ia mengangkat anak itu, dan akan dibawanya kembali, kudanya telah berlari mendahului Kemudian tanpa diduga-duganya datanglah Mahesajenar menyerangnya, sehingga mereka harus bertempur hampir separuh malam Kuda yang telah beberapa hari tinggal di rumah Kia Geng Pandan Alas itu ternyata dapat menemukan jalan Agaknya ia ketakutan dan terkejut ketika Sarah Yuda bertempur melawan tiga orang lawannya Puda Wangi yang mengetahui bahwa kuda itu pulang tanpa penumpang menjadi agak cemas Karena itu ia berusaha untuk mencarinya dengan menuruti jejak kudanya Sehingga akhirnya dijumpainya Sarah Yuda dan Mahesajenar bersama-sama pingsan Untunglah bahwa Puda Wangi tidak terlambat, sehingga tidak terlanjur terjadi sesuatu Di rumah Kia Geng Pandan Alas, Arya mendapat perawatan yang baik, sehingga dalam waktu yang singkat tampaklah bahwa tidak terlanjur terjadi sesuatu, baik Mahesajenar maupun Sarah Yuda Ternyata bahwa Kia Geng Pandan Alas mempunyai cukup pengetahuan pula dalam hal obat-obatan Meskipun tidak begitu sempurna, namun karena usianya yang telah lanjut serta pengalaman yang luas Maka banyak pula didaunan dan akar-akar yang membuat kesehatannya telah hampir pulih kembali Atas permintaan Pandan Alas pula, maka Mahesajenar untuk beberapa lama tinggal di rumah itu sambil menunggu Arya Salaka sampai benar-benar sembuh Dalam waktu yang singkat itu, timbulah rasa persahabatan yang erat antara Mahesajenar dengan Sarah Yuda yang usianya hampir sebaya Sarah Yuda mengagumi Mahesajenar sebagai seorang yang cerdas, bersikap dewasa serta banyak mempunyai cerita-cerita tentang kepahlawanan yang menarik Sedang terhadap Sarah Yuda, Mahesajenar merasa berhutang budi yang tiada taranya Juga karena sikap Sarah Yuda yang berterus terang, yang memancar dari lubuk hati tanpa pamrih Tetapi di samping itu, di samping perasaan yang bahagia, karena Arya telah terselamatkan Dan karena ia berkesempatan bertemu dengan Ki Ageng Pandan Alas dan bersahabat dengan muridnya Namun ada pula perasaan lain yang menusuk-nusuk dada Mahesajenar Pertemuannya dengan Puda Wangi pada kesempatan yang sama sekali tak diduganya itu Telah menimbulkan kenangan pada segenap peristiwa-peristiwa yang lalu Pada saat pertemuannya yang mula-mula sekali di hutan Tambakbaya Suatu perasaan yang berbahagia pada saat ia dapat menyelamatkan gadis itu dari tangan Jakasoka Tetapi juga suatu kenangan yang seram, pada saat gadis itu hilang Hampir saja ia membunuh orang yang sama sekali tak bersalah Mengingat hal-hal itu Mahesajenar tersenyum sendiri Beberapa saat kemudian, Ki Ageng Pandan Alas sengaja mempertemukannya dengan seorang pemuda baru Yang bernama Puda Wangi di Banyu Biru Semuanya itu telah membuat Mahesajenar selalu diganggu oleh kenangan yang susul-menyusul Yang setiap kali terasa menggores jantungnya Serta meninggalkan bekas luka yang pedih Apalagi sekarang, pemuda yang bernama Puda Wangi itu selalu berada di sekitarnya Karena itu maka hatinya tidak pernah merasa tenteram Bagaimanapun ia mencoba melupakan bayangan-bayangan yang selalu mengejarnya Serta bagaimanapun juga ia mencoba menasehati dirinya Bahwa yang berada di rumah itu adalah seorang pemuda Namun ia tidak dapat membohongi diri Tidak dapat mencabut kembali pengertiannya Bahwa Puda Wangi itu adalah rara wilis Kadang-kadang Mahesajenar menjadi jengkel kepada dirinya sendiri Kalau demikian maka untuk mengisi waktunya Supaya tidak selalu diganggu oleh perasaan-perasaan itu Mahesajenar sering pergi berburu seorang diri Sebab Arya masih belum kuat benar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang agak berat Dengan busur yang dapat dipinjamnya dari Puda Wangi Mahesajenar sering melakukan perburuan Demikianlah pada suatu malam yang gelap Mahesajenar telah mempersiapkan busur serta anak panahnya Kali ini ia ingin mendapatkan harimau Sengaja ia tidak mengajak Sarayuda Supaya ia dapat berbuat sesuka hati tanpa ada yang mengganggunya Setelah ia minta diri kepada Arya Serta menyanggupinya untuk membawakan kulit harimau yang besar Maka berangkatlah Mahesajenar ke Padang Ilalang yang diseling-seling dengan semak-semak Di tempat-tempat itulah biasanya berkeliaran harimau-harimau yang sedang mencari mangsa Angin malam yang bertiup lewat perbukitan Mengantarkan hawa yang segar Di langit yang biru gelap Bintang-bintang bergantungan dengan riangnya Beberapa kali lembaran-lembaran mega yang putih terapung-apung lewat Seperti rakit-rakit berkeliaran di danau yang luas Sekali dua kali Mahesajenar memandang ke arah langit yang terbentang di atas kepalanya Alangkah luasnya Dengan memandang ke arah langit serta benda-benda angkasa yang tiada taranya itu Terasa betapa kecilnya manusia ini Tidak lebih dari satu titik pada sebuah bidang seluas kerajaan demat Apalagi kalau kita hadapkan hati kita kepada seng pencipta Maka manusia itu benar-benar sama sekali tak berarti Ketika Mahesajenar sedang mengagumi keperkasaan alam Tiba-tiba terdengarlah oleh telinganya yang sangat tajam itu Langkah orang mengikutinya Dengan hati-hati sekali Mahesajenar memperhatikan langkah itu dengan saksama Sampai akhirnya dengan gerakan yang cepat sekali Mahesajenar menghentikan langkahnya serta membalikan diri Tetapi demikiannya menghadap orang yang mengikutinya itu Debar dadanya berubah menjadi suatu perasaan heran Sebab yang berdiri di hadapannya adalah Puda Wangi Untuk sesaat mereka saling berdiam diri Puda Wangi menundukkan wajahnya Sedang jari-jarinya bermain-main pada ujung bajunya Baru beberapa lama kemudian Mahesajenar dengan agak tergagap bertanya Akan kemanakah Adi Puda Wangi malam-malam begini? Puda Wangi tidak segera menyaut Kemudian ia bertanya Bukankah kakal Mahesajenar hendak berburu? Mahesajenar mengangguk mengiakan Kalau demikian aku akan pergi berburu pula Lanjut Puda Wangi Maka terloncatlah jawaban Mahesajenar tanpa sadar Adi, aku kira tidaklah pantas kalau kau berjalan-jalan di malam hari Serta berburu pula bersama aku Mendengar kata-kata Mahesajenar Kembali Puda Wangi menundukkan wajahnya malu Tetapi sesaat kemudian ia menjawab Kakang Mahesajenar Kalau kakang boleh berburu pada malam hari Apa sebabnya aku tidak? Adakah bedanya? Mahesajenar terdiam Barulah ia sadar bahwa ia berhadapan dengan seorang pemuda yang bernama Puda Wangi Bukan dengan seorang gadis yang bernama Rarawilis Karena itu, segera ia menjawab Tidak Adi, sama sekali tak ada bedanya Kalau demikian berarti aku diperkenankan untuk pergi berburu pula Desak Puda Wangi Karena jawaban itu Mahesajenar semakin terdesak Meskipun demikian ia masih berusaha untuk mencegah Puda Wangi ikut serta Tetapi banyak halangannya berjalan di malam hari Meskipun Adi pada dasarnya diperkenankan berburu pula Dengan tersenyum Puda Wangi menjawab Kenapa kakang Mahesajenar cemas akan bahaya Aku sudah lebih lama tinggal di tempat ini Sehingga aku lebih banyak mengenalnya Kecuali itu, andai kata bahaya datang Biarlah aku coba untuk mengatasinya Bukankah aku murid Ki Ageng Pandanalas? Sekali lagi Mahesajenar terdesak Sehingga ia tidak dapat berkata-kata lagi Puda Wangi memandang Mahesajenar dengan tersenyum kecil Melihat senyum Puda Wangi, bagaimanapun Mahesajenar tergetar hatinya Kemudian terdengar kembali Puda Wangi berkata Jadi, masih tetapkah kakang Mahesajenar menolak aku ikut serta? Dengan tergagap Mahesajenar cepat-cepat menjawab Silahkan Adi, silahkan Kembali Puda Wangi tersenyum Tetapi ia tidak berkata-kata lagi Maka kemudian berjalanlah mereka berdua dengan busur di tangan masing-masing Tetapi di sepanjang jalan hampir tak terdengar kata-kata Suasana kekakuan masih tetap ada Membatasi pergaulan mereka Bintang-bintang yang gemerlapan masih bergayutan di langit Di selatan, bintang gubuk penceng tepat berdiri di atas kutub Dan angin malam dengan segarnya membelai hati mereka yang sedang berjalan di kegelapan malam Tetapi, tiba-tiba langkah mereka terhenti Di kejauhan terdengar bunyi telapak kuda semakin lama semakin mendekat Dan tidak lama kemudian mereka melihat bayangan dua orang berkuda melintas di padang ilalang itu Ketika orang-orang itu melintas dekat Mahasajenar dan Puda Wangi berdiri Mendadak salah seorang membelokan kudanya mengarah kepadanya Untuk tidak menimbulkan kesan-kesan yang kurang baik Segera Mahasajenar dan Puda Wangi meletakkan busur-busur mereka Beberapa langkah di hadapan Mahasajenar Kuda itu berhenti, disusul dengan orang yang satu lagi Yang agaknya mengikutinya pula Dengan kasar dan masih tetap di punggung kudanya Orang itu bertanya Hi, siapakah kalian yang pada malam-malam begini berkeliaran di sini? Kami adalah petani-petani di bukit ini Jawab Mahasajenar Hem, desis yang lain Lalu apa kerja kalian disini? Kami sedang berburu ayam hutan Jawab Mahasajenar pula Mendengar jawaban itu agaknya mereka percaya Maka bertanyalah salah seorang di antaranya lebih lanjut Adakah kau lihat di sekitar bukit ini kemarin atau lusa Atau beberapa hari yang lalu Tiga orang asing lewat Tiga orang ulang Mahasajenar sambil mengingat-ingat Tiba-tiba ia teringat kepada keterangan Sarayuda Bahwa Arya telah diseret oleh tiga orang yang tak dikenalnya Sedang menilik pakaian mereka Maka mereka tak ubahnya dengan orang yang telah menyerang Banyu Biru untuk membunuh Arya Karena itu segera Mahasajenar menghubungkan kedua orang itu dengan ketiga orang yang telah mencoba membunuh anak itu Maka timbulah keinginannya untuk meyakinkan pendapatnya itu Maka katanya, aku memang telah melihat tiga orang lewat di sini, Tuan Tetapi tidak hanya tiga orang saja, mereka telah membawa serta seorang anak laki-laki bersama dengan mereka Seorang anak laki-laki potong salah seorang di antaranya Ya, aku tidak tahu apakah anak itu anak salah seorang dari ketiga orang itu Lanjut Mahasajenar Bukan, sama sekali bukan, jawab yang lain Pasti demikian, selama hasajenar Sebab anak itu didukungnya dengan penuh kasih Sebagai seorang bapak terhadap anaknya Maka terdengarlah kedua orang itu tertawa riuh Dan terdengarlah salah seorang berkata Umur anak itu tidak akan lebih dari panjangnya malam pada saat kau lihat Kapan kau lihat mereka lewat di sini? Mendengar kata-kata itu, Mahasajenar menjadi yakin bahwa dua orang itu adalah kawan-kawan yang sedang mencari ketiga orang yang ternyata telah dibunuh oleh Sarayuda Karena itu, segera terungkaplah kemarahan Mahasajenar Karena orang-orang ini adalah pasti orang-orang lembusora Maka, karena gelora kemarahannya, timbulah keinginan Mahasajenar untuk menghajar kedua orang itu Segera Mahasajenar memancing mereka ke dalam suatu perselisihan Katanya, Chewon salah terka Anak itu sampai sekarang masih sedar bugar Oleh ketiga orang itu, ia mereka titipkan kepada kami Sementara mereka pulang untuk mengambil jemputan dan kendaraan Mendengar kata-kata Mahasajenar, wajah kedua orang itu segera berubah hebat Dengan gugup salah seorang bertanya, ketiga orang itu berasal dari mana? Dari Banyu Biru, jawab Mahasajenar cepat-cepat Mereka adalah utusan Nya Geng Gajah Sora Wajah kedua orang itu menjadi bertambah tegang, apalagi ketika Mahasajenar melanjutkan Nama anak itu adalah Arya Salaka Berikan anak itu kepada ku tiba-tiba yang seorang berteriak Dengan tenang Mahasajenar memandang wajah orang itu Hidungnya yang besar hampir melengkung Terletak di antara kedua matanya yang mirip dengan mata burung hantu Sedang yang lain adalah gambaran dari wajah seorang yang tidak mempunyai pikiran Sudut-sudut bibirnya tertarik agak ke bawah Dan matanya tidaklah bedanya dengan mati sebuah patung Mati dan tak bersinar sama sekali Siapakah sebenarnya? Kalian tanya Mahasajenar Aku juga suruh Hanyi A Geng Gajah Sora dari Banyu Biru Jawab mereka Sayang, bahwa aku tidak berani menyerahkan anak itu Kecuali kepada yang telah menitipkan Sahut Mahasajenar Mendengar kata-kata Mahasajenar Agaknya kedua orang itu menjadi marah sekali Teriaknya, kau berikan anak itu Atau kau aku seret di belakang kuda aku? Melihat muka-muka yang kasar dari kedua orang itu Mahasajenar menjadi muat Tetapi masih juga ia menjawab dengan tenang Aku tidak akan memberikan anak itu Ketahuilah bahwa ketiga orang Banyu Biru yang akan menyelamatkan Arya Salaka itu Sudah aku bunuh Dan sekarang anak itu pun akan aku bunuh pula Aku adalah orang Kia Geng Lembu Sora dari Pamingit Mendengar jawaban Mahasajenar Kedua orang berkuda itu tubuhnya menjadi bergetar karena marah Mereka sadar bahwa mereka telah dipermainkan Serta telah dikenal pula sebagai orang-orang Lembu Sora yang diperintahkan membunuh Arya Karena itu tidak ada jalan lain kecuali membinasakan kedua orang yang tidak dikenalnya itu Dengan gigi yang gemeretak mereka mencabut pedang-pedang mereka Bersamaan dengan itu Mahasajenar pun menjadi semakin muak pula melihat metu yang mirip dengan metu burung hantu Serta metu yang sama sekali padam di atas bibir yang melengkung ke bawah Karena itu segera ia akan bertindak melenyapkan pemandangan yang sama sekali tidak menarik hati itu Tetapi baru saja Mahasajenar akan melangkah Terasalah pudak wangi menggamit pundaknya sambil berbisik Kakang Mahasajenar, berilah aku kesempatan untuk berlatih Tetapi jangan lepaskan aku dari pengawasan Mahasajenar agak terkejut mendengar bisik pudak wangi Tetapi kemudian ia tersenyum Dengan berbisik pula ia menjawab Silahkan murid ki ageng pandan alas Oleh jawaban itu, pudak wangi menjadi agak malu Namun sesaat kemudian Mahasajenar telah meloncat ke samping pada saat serangan kedua orang berkuda itu datang Pudak wangi pun lincah pula Sambil memungut busurnya ia meloncat ke samping Serta dengan tangkasnya ia berjongkok Untuk sesaat yang sangat pendek siap melontarkan anak panahnya Sengaja pudak wangi tidak segera mengarahkan anak panahnya kepada orang-orang yang mengendarai kuda-kuda itu Karena ia ingin mengetahui sampai di mana tingkat ilmu yang pernah diterima dari kakeknya Ki ageng pandan alas Mengalami kejadian itu, kedua orang penunggang kuda itu menjadi semakin marah Meskipun demikian mereka tidak berani tergesa-gesa menyerang Sebab mereka sadar bahwa busur di tangan kuda wangi itu tak dapat diperingan akibatnya Karena itu mereka segera meloncat turun dan lari-lari berputaran sambil mendekati bersama-sama dari arah yang berlawanan Puda wangi, yang memang sama sekali tak ingin membunuh mereka dengan panahnya Segera meletakkan busurnya serta kemudian mencabut pedangnya pula Kedua orang lawannya menjadi keheranan kenapa orang itu tidak mempergunakan panahnya Tetapi mereka sama sekali tidak mau membuang-buang waktu lagi Segera mereka bersama-sama mendesak maju Karena mahasajenar kemudian menyingkir saja, maka perhatian mereka tercurah kepada puda wangi Ternyata puda wangi yang meskipun baru menerima pelajaran beberapa bulan saja Namun ia telah dapat menunjukkan kelincahan serta ketangkasan bergerak Dengan melingkar dan kemudian meloncat mundur Ia berhasil menghindari kedua serangan yang datang dari arah yang berbeda itu sekaligus Bahkan demikian kakinya menyentuh tanah Ia segera meloncat maju menyerang dengan pedangnya yang tipis namun tajamnya tiada terkira Pedang itu dibuat oleh Kia Geng Pandan Alas, khusus untuk puda wangi Meskipun bentuknya tidak ubahnya pedang biasa, namun pedang itu agak lebih ringan Kedua orang lawan puda wangi itu terkejut melihat lawannya dapat menghindarkan diri Bahkan kemudian dengan cepatnya telah menyerang kembali Segera mereka berloncatan mundur Meskipun kedua orang itu adalah dua orang yang telah berpuluh tahun menjadilah skar pamingit Namun mereka belum pernah menerima latihan yang teratur dan bersungguh-sungguh Sehingga apa yang mereka lakukan adalah care-care yang kasar namun sederhana Mereka lebih senang mempergunakan tenaga daripada otak mereka Karena itu, meskipun melawan dua orang sekaligus, puda wangi dapat melayani mereka dengan baiknya Meskipun setelah beberapa lama, ternyata bahwa kedua orang pamingit itu Bagaimanapun juga telah memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada puda wangi Sehingga akhirnya puda wangi perlahan-lahan menjadi agak tergesak Tetapi bagaimanapun juga mahasajenar menjadi keheranan Agaknya darah kiageng pandan alas yang mengalir di dalam tubuhnya Telah memberinya bekal yang cukup untuk menjadikannya seorang yang perkasa Baru beberapa bulan yang lalu, di hutan Tambakbaya, seorang gadis hampir membunuh dirinya Karena ia dikejar-kejar oleh Jakkasoka, dan kemudian setelah gadis itu ditolongnya Telah menjadikan mahasajenar hampir gila karena gadis yang ditolongnya itu lenyap Semuanya itu baru terjadi beberapa bulan, yang bagi mahasajenar seolah-olah baru kemarin sore Sekarang, mahasajenar menyaksikan gadis yang mengubah dirinya menjadi seorang pemuda bernama puda wangi Telah dapat melawan dua orang laki-laki yang tubuhnya kuat seperti orang hutan Dengan otot-otot menjorok di permukaan kulit Bagaimanapun tekunnya puda wangi belajar Serta bagaimanapun sakti guru yang memberinya pelajaran Kalau di dalam tubuh puda wangi tidak tersimpan bakat yang kuat Pasti dalam waktu yang pendek itu pelajaran yang diterimanya belumlah berarti Tetapi, tidak demikianlah dengan puda wangi Tangannya yang memegang pedang itu bergerak dengan cepatnya Agaknya menjadi ciri dari ilmu pedang ki ageng pandan alas Bahwa daun pedang itu tampaknya selalu bergetar Sehingga mengaburkan arah geraknya Untuk melawan ilmu pedang dari gunung kidul itu Kedua orang lembu sora harus bekerja mati-matian Mereka mengandalkan kekuatan tenaga mereka Ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang mereka dapat puluhan tahun Meskipun demikian kadang-kadang nyawa mereka Hampir saja disambar oleh pedang puda wangi Untunglah, bahwa puda wangi sangat kurang pengalaman Ia belum pernah mengalami perkelahian benar-benar yang dapat mengancam jiwanya maupun jiwa orang lain Sampai sedemikian jauh puda wangi baru mengalami latihan-latihan dengan gurunya serta kakak seperguruannya, Sarah Yuda Karena itu, maka dalam saat-saat yang menentukan ia menjadi agak keragu-ragu Beberapa kali tampak puda wangi menarik kembali serangannya yang sangat membahayakan jiwa lawan-lawannya Dengan demikian maka akhirnya puda wangi berada di dalam kekuasaan lawan-lawannya yang sama sekali tidak tahu diri Mereka sama sekali tidak peduli bahwa lawannya kadang-kadang tidak sampai hati melukai kulitnya Bahkan mereka telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya Meskipun kemudian puda wangi sadar bahwa seharusnya ia tidak beragu-ragu lagi Namun waktunya telah agak terlambat Lawan-lawan puda wangi telah berhasil menempatkan diri mereka pada kedudukan yang menentukan Mengalami hal yang demikian itu, puda wangi menjadi agak bingung Ia masih belum tahu beberapa kesempatan yang dapat dipergunakan untuk mengatasi keadaan Karena kurangnya pengalaman Maka segera teringatlah puda wangi kepada Mahasajenar Dengan sudut matanya, ia melihat dalam sepintas Mahasajenar dengan enaknya duduk di atas rumput sambil melihat perkelahian itu seperti sedang menikmati pertunjukan Sama sekali tidak ada kesan bahwa Mahasajenar melihat kesulitan yang sedang dialaminya Karena itu dengan agak terpaksa puda wangi menjerit, Kakang Mahasajenar, sudah puaskah Kakang melihat permainanku? Mendengar suara puda wangi yang halus nyaring itu Mahasajenar tersenyum Ia sebenarnya melihat kesulitan puda wangi Tetapi karena keadaannya belum terlalu membahayakan, timbulah keinginannya untuk menggoda gadis itu Ia juga mengerti maksud puda wangi dengan kata-katanya, yang sebenarnya memintanya untuk membantu Namun ia menjawab dengan tertawa pendek, belum Adi, permainan Adi bagus sekali Aku masih ingin menyaksikan beberapa lama lagi Puda wangi mendengar jawaban Mahasajenar menjadi jengkel sekali Tetapi untuk berterus terang ia pun agak malu-malu Karena itu sekali lagi ia menjerit, aku sudah cukup lama berlatih, Kakang Sekali lagi Mahasajenar tersenyum Tinggi hati juga gadis ini, katanya dalam hati Maka, tiba-tiba Mahasajenar ingin memaksa gadis itu supaya menyatakan permintaan untuk menolongnya Karena itu ia menjawab, latihanmu baru mulai, Adi, gerak-gerakmu baru sampai pada taraf memanaskan badan Aku ingin melihat kalau kau benar-benar sudah menunjukkan kepandayanmu Mendengar jawaban itu hati puda wangi menjadi semakin jengkel Akhirnya ia menjadi sadar bahwa Mahasajenar sedang mengganggunya Apalagi ketika itu, kedua orang lawan puda wangi, yang merasa dirinya direndahkan menjadi bertambah marah Mereka menyerang semakin garang dan ngetok kekuatan Sehingga akhirnya timbulah jiwa kemanjaan seorang gadis di dalam dada puda wangi Sekali lagi ia menjerit hampir menangis Kakang, baiklah kalau kakang ingin melihat dadaku terbelah Dan berbareng dengan itu puda wangi melemparkan pedangnya ke arah salah seorang dari lawannya Melihat pedang itu melontar ke arahnya, orang itu menjadi terkejut sekali Sehingga ia meloncat mundur menghindar Demikian pula yang seorang lagi menjadi tertegun beberapa saat Tetapi tidak pula kalah terkejutnya adalah Mahasajenar Dengan melemparkan pedangnya, puda wangi sama sekali tidak bersenjata lagi Sedangkan sesaat kemudian kedua lawannya telah berhasil menguasai diri mereka masing-masing Sehingga segera melakukan serangan-serangan mereka kembali Meskipun demikian agaknya puda wangi sama sekali sudah tidak menghiraukan lagi Ia berdiri saja tegak dengan tenangnya menanti ujung-ujung pedang yang mengarah ke dadanya Melihat peristiwa itu, Mahasajenar menjadi cemas Ia dapat mengerti bahwa puda wangi marah kepadanya Kemarahan seorang gadis yang manja Mahasajenar mendadak teringat pada saat Rarawilis akan bunuh diri di hutan Tamakbaya Karena itu secepat kilat tangannya kiri dan kanan Kedua-duanya meraih dua buah batu sebesar telur ayam Dengan sekuat tenaganya kedua batu itu dilemparkan ke arah dua lawan puda wangi berturut-turut Hasilnya adalah mengerikan sekali Batu-batu itu tepat mengenai pelipis orang yang berwajah padam seperti mayat Suaranya gemeretak memecahkan tulang pelipisnya Tanpa dapat berbuat sesuatu, orang jatuh terjerembap untuk tidak bangun lagi Sedang yang sebuah lagi mengenai dada orang yang bermata seperti mace burung hantu Terdengar ia berteriak keras-keras dan kemudian jatuh berguling-guling kesakitan Dari mulutnya memancar darah segar Tetapi beberapa saat kemudian orang itu terdiam untuk selama-lamanya Melihat kedua peristiwa yang tak disangka-sangka itu, puda wangi terperanjat bukan kepalang Apalagi ketika dilihatnya darah yang mengalir dari luka-luka kedua lawannya Peristiwa itu adalah suatu peristiwa yang belum pernah disaksikannya Karena itu hatinya ngeri dan ketakutan Di luar sadarnya maka ia kemudian berlari dan seperti seorang anak kecil ia menyembunyikan wajahnya ke dada Maha Sajenar Maha Sajenar adalah seorang yang sudah berpuluh kali melihat darah mengalir Tetapi ketika tiba-tiba puda wangi berlari ke arahnya dan kemudian menangis terisak-isak Maha Sajenar kemudian seperti terpaku di atas tanah Jantungnya berdebaran dan darahnya seolah-olah membeku Untuk beberapa saat mulutnya terkunci rapat-rapat dan seolah-olah seluruh persenjataannya mati terkunci Baru beberapa saat kemudian puda wangi sadar akan dirinya Karena itu dengan penuh kemalu-maluan sebagai lazimnya seorang gadis Ia perlahan-lahan menarik dirinya dan selangkah demi selangkah ia menjauhi Maha Sajenar Tetapi untuk beberapa lama Maha Sajenar masih diam mematung Ditatapnya wajah puda wangi yang tunduk itu dengan jantung yang bergelora Baru kemudian ketika puda wangi menjatuhkan dirinya di atas rumput-rumput kering Maha Sajenar merasa seolah-olah terbangun dari sebuah mimpi yang indah Tetapi bagaimanapun, Maha Sajenar hampir tidak pernah bergaul dengan gadis-gadis Meskipun yang duduk di hadapannya itu menurut wujudnya adalah seorang pemuda Namun hatinya melihat bahwa ia adalah seorang gadis Karena itu untuk beberapa lama kemudian Maha Sajenar masih diam termangu-mangu Tetapi kemudian perlahan-lahan Maha Sajenar maju juga mendekati puda wangi yang masih terisak-isak menahan tangis Melihat puda wangi menangis, Maha Sajenar merasa bahwa ia bersalah Tetapi sebenarnya maksudnya adalah bergurau saja Maka ingin rasanya ia minta maaf kepada gadis itu Setelah ia dekat berdiri di belakang puda wangi, berkatalah Maha Sajenar, Willis, aku minta maaf Mendengar namanya disebut, dada puda wangi tiba-tiba terasa sesak Telah beberapa lama ia tidak pernah mendengar seseorang memanggilnya dengan namanya yang sebenarnya Sekarang tiba-tiba ia mendengar lagi nama itu Namanya sebagai seorang gadis disebut oleh seorang yang dikaguminya Karena itu timbulah rasa haru yang menggelegak Sehingga kemudian Rara Willis tak dapat menahan dirinya lagi Dan menangislah ia sejadi-jadinya Melihat hal itu Maha Sajenar menjadi semakin bingung Ia tidak tahu kenapa puda wangi menangis semakin keras Untuk beberapa saat Maha Sajenar sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan Dengan gemetar ia melangkah kian kemari Sebentar ia duduk di belakang puda wangi Tetapi sebentar kemudian kembali ia berdiri dan melangkah pula kian kemari Sesaat kemudian terasalah malam menjadi semakin seti Angin malam yang gemerisik disela-sela tangis puda wangi Mengantarkan udara yang dingin Kelelawar yang merajai langit di malam hari Masih tampak berkeliaran di muka tebaran bintang-bintang Yang menamburkan cahayanya yang gelisah Segelisah hati Maha Sajenar Maka akhirnya Maha Sajenar menjatuhkan dirinya di samping puda wangi Dan untuk beberapa lama mereka saling berdiam diri Ketika di kejauhan terdengar ayam hutan berkokok bersah hutan Maha Sajenar menjadi seperti tersadar bahwa ia harus berbuat sesuatu Mereka tidak dapat terus-menerus berdiam diri di tengah-tengah padang terbuka sampai esok pagi Karena itu Maha Sajenar ingin menghibur hati puda wangi Tetapi karena banyaknya kata-kata yang tersimpan di dalam dadanya Yang keluar hanyalah Adi puda wangi Marilah kita teruskan perburuan kita Puda wangi memandang wajah Maha Sajenar dengan sinar matu yang kecewa Tetapi ia sendiri tidak tahu kenapa hatinya kecewa Mungkin hatinya mengharapkan Maha Sajenar berkata lebih banyak lagi Meskipun ia sendiri takut menduga-duga kata-kata apa yang dinantinya itu Namun semuanya itu hanya terjadi dalam sesaat Sebab sesaat kemudian puda wangi segera kembali ke dalam keadaannya kini Ia adalah seorang pemuda, murid ki ageng pandan alas Karena itu segera ia mencoba menguasai perasaannya Dan dengan gagahnya ia menjawab ajakan Maha Sajenar Marilah kakang, serta dengan tegak berdiri ia meneruskan Kita berlomba, siapakah yang lebih dahulu berhasil mendapatkan binatang buruan Mendengar jawaban puda wangi itu, Maha Sajenar tersenyum kecil Segera ia memungut busurnya dan kemudian mereka bersama-sama meneruskan perburuan mereka Di antara gerumbul-gerumbul yang semakin lama semakin hebat Tetapi meskipun mereka telah berjalan di daerah perburuan Hati mereka sama sekali tidak tertarik kepada binatang-binatang hutan Itulah sebabnya maka beberapa ekor menjangan yang seharusnya telah mati Mendapat kesempatan untuk masih menikmati segarnya rumput dan akar-akaran Akhirnya puda wangi menjadi lelah Maka katanya, Kakang, baiklah perlombaan kita tunda sebentar Aku ingin beristirahat dahulu Sekali lagi Maha Sajenar tersenyum Jawabnya, baiklah, Adi, aku pun lelah Setelah itu, maka segera mereka mencari tempat peristirahatan Di atas batu-batu yang berserakan Maka terdengarlah segera mereka dan puda wangi bercakap-cakap Tentang hal-hal yang sama sekali tidak penting Pembicaraan itu beredar dari satu ke lain hal Sehingga akhirnya sampai pada diri Maha Sajenar Terdengarlah dengan penuh keinginan tahu Puda wangi bertanya, Kakang Maha Sajenar Tidakkah Kakang Maha Sajenar bermaksud untuk kembali ke demak dan memangku jabatan Kakang kembali? Mendengar pertanyaan itu, Maha Sajenar tertegun sebentar Apakah perlunya? Maka puda wangi menanyakan hal-hal yang menyangkut dengan kedudukannya Adi, jawab Maha Sajenar, jabatan itu memang menyenangkan Sebagai seorang perwira pasukan pengawal raja aku banyak mempunyai kesempatan untuk berbangga Baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri Tetapi sayang bahwa aku tidak dapat kembali pada saat-saat yang dekat ini Apalagi ketika aku merasa bahwa aku wajib untuk ikut menemukan kembali keris-keris Naga Sasra dan Sabuk Inten Maka keinginanku untuk kembali ke demak menjadi semakin tipis Sebagai seorang prajurit, selapuda wangi, bukankah Kakang akan lebih banyak kesempatan untuk menemukan keris-keris itu? Mungkin demikian, jawab Maha Sajenar Tetapi mungkin juga sebaliknya Sebab tugas seorang prajurit adalah beraneka ragam Kecuali itu Adi, pengabdian seseorang bertebaran pada banyak bidang Aku sekarang sedang mengabdikan diriku dengan Ker ini Pembicaraan mereka jadi terputus ketika mereka mendengar gemersik halus di belakang mereka Maha Sajenar cepat meloncat berdiri dengan busur di tangan, serta anak panah yang siap meluncur Sebab yang terdengar itu sama sekali bukan harimau atau babi hutan, tetapi suara langkah manusia Tetapi meskipun pandangan Maha Sajenar sangat tajam, namun Maha Sajenar tidak dapat melihat seseorang di belakangnya Karena itu ia menjadi curiga Cepat ia melangkah maju, meskipun dengan penuh kehati-hatian Sedang pudak wangi pun segera mempersiapkan anak panahnya Namun setelah beberapa lama mereka mencari-cari, tak seorang pun yang mereka jumpai Maka hati mereka menjadi gelisah Kalau benar dugaan mereka, bahwa yang didengarnya itu langkah seseorang, pastilah orang itu orang yang sakti Baru beberapa lama kemudian, ketika mereka sudah menjadi bertambah gelisah, terdengarlah suara tertawa halus di kejauhan Mendengar suara itu, tiba-tiba pudak wangi menundukkan kepalanya Wajahnya menjadi merah, semerah jambu dersana Suara itu sangat dikenalnya, sebagai suara seseorang yang mengasuhnya, Ki Ageng Pandan Alas Maha Sajenar yang mengenal suara itu, juga menjadi malu Namun segera ia berkata lantang, Adi, lihatlah babi hutan hampir sebesar kerbau Setelah berkata demikian, segera Maha Sajenar meloncat berlari menyusup ke dalam semak-semak Pudak wangi segera tersentak pula Ia mengira bahwa Maha Sajenar benar-benar telah melihat seekor binatang buruan Karena itu, segera ia pun meloncat menyusulnya Tetapi meskipun mereka telah berlari-lari beberapa lama, namun sama sekali pudak wangi tak melihat seekor binatang pun Sampai akhirnya ia melihat Maha Sajenar berdiri tegak menantinya Manakah binatang itu kakang tanya pudak wangi Dengan menarik nafas Maha Sajenar menjawab Sama sekali aku tak melihat seekor binatang pun Adi Tetapi aku mendengar suara tertawa Ki Ageng Pandan Alas Pudak wangi menjadi tersenyum jengkel Namun ia membenarkan pula sikap Maha Sajenar yang agak rikuh terhadap kakeknya Tetapi mereka menjadi terkejut pula ketika tiba-tiba terdengar kembali suara tertawa itu Suara Ki Ageng Pandan Alas yang justru berada di tempat yang bertentangan dengan arah semula Mendengar suara itu, Maha Sajenar sadar bahwa ia tidak dapat menjauhkan dirinya dari orang tua yang sakti itu Selama orang tua itu menghendakinya Teringatlah Maha Sajenar akan sikap jenaka dari Ki Ageng Pandan Alas Karena itu akhirnya ia tidak akan menghindar lagi Bahkan segera ia menjatuhkan diri dan duduk di atas rumput-rumput kering Agaknya pudak wangi memaklumi hal itu Dan segera ia pun duduk di samping Maha Sajenar Namun untuk beberapa lama mereka sama sekali tidak berkata sepatah pun Tiba-tiba Maha Sajenar mendengar kemersik yang disusul oleh dengu seekor binatang Dengan metu yang tajam, dibalik semak-semak dihadapan mereka tampaklah sesuatu yang bergerak-gerak Dan sesaat kemudian muncullah seekor rusa yang agaknya terbangun dari tidurnya Dengan isyarat tangan, Maha Sajenar menunjuk ke arah binatang itu Puda wangi yang kemudian melihat pula, dengan cepat sekali telah memasang anak panahnya Dan sesaat kemudian rusa itu terlonjak dan memekik tinggi Anak panah tepat mengenai lambungnya Tetapi sekejap kemudian menancaplah anak panah kedua Yang dilepaskan oleh Maha Sajenar pada leher binatang itu Tanpa diulang lagi, rusa itu jatuh dan mati seketika Nah, bukankah aku yang menang? Kata pudak wangi diiringi oleh suara-suara tertawanya yang segar Akulah yang pertama-tama mengenainya Akulah yang menang, bantah Maha Sajenar, karena panahkulah binatang itu mati Tetapi akulah yang lebih dahulu, bantah pudak wangi kembali Maha Sajenar tidak menjawab lagi Dengan tersenyum, didekatinya rusa yang telah mati itu Kemudian setelah ia membuka baju, dipanggulnya binatang itu Katanya, marilah kita pulang, Adi Rusa ini cukup besar untuk pesta besok Pesta kemenangan Adi pudak wangi atas dua orang yang akan membunuh anakku Arya Salaka Ah, potong pudak wangi Tetapi ia tidak melanjutkan kata-katanya Maha Sajenar pun tidak berkata-kata lagi Segera mereka dengan seekor rusa di pundak Maha Sajenar Berjalan kembali pulang Di sepanjang jalan pulang, Maha Sajenar sempat mengamat-amati dengan saksama pudak wangi yang berjalan di depannya Melihat tingkah lakunya, maka Maha Sajenar semakin yakin bahwa tidak lama lagi pudak wangi pasti akan menjadi seorang yang perkasa seperti kakak seperguruannya, Sarah Yuda Setidaknya, ia akan dapat memenuhi keinginan kakeknya, gurunya pula, bahwa akhirnya ia pasti akan dapat menandingi ibu tirinya, istri Simarodra muda dari Gunung Tidar, anak Simarodra dari Lodaya Maha Sajenar membayangkan bahwa persoalannya kemudian akan menjadi bertambah melilit lagi Persoalan antara mereka yang sedang memperebutkan Kiai Nagasasra dan Sabuk Inten, ditambah dengan persoalan rara wilis dengan ibu tirinya Yang pasti akan sangkut menyangkut pula dengan usaha Arya untuk menemukan kembali kedudukan ayahnya yang telah dirampas oleh pamannya, Lembusora Sampai di rumah, mereka temui Arya masih tidur nyenyak Maka tanpa dibangunkannya, rusak hasil buruan itu langsung dibaringkan di samping Arya, untuk mengejutkan anak itu besok pagi Kemudian pudak wangi segera pergi ke pembaringannya untuk beristirahat, sedang mahsajenar seperti biasanya tidur dengan alasan nyaman daun kelapa yang direntangkan di atas tumpukan jerami di samping gubuki ageng pandan alas Karena kelelahan serta kantuknya yang sangat maka segera mahsajenar jatuh teridur Ia terbangun ketika didengarnya suara orang bercakap-cakap di halaman belakang rumah itu Tanpa disengaja ia mendengar bahwa mereka yang bercakap-cakap itu adalah pudak wangi dengan Sarah Yuda, sebagai seorang gadis dengan seorang pemuda Tiba-tiba saja dengan tidak diketahuinya sendiri, darah mahsajenar bergetar membentur dinding-dinding jantung Maka timbulah keinginannya untuk mendengarkan percakapan mereka lebih lanjut Dengan masih berpura-pura tidur, ia memasang telinganya untuk mencoba menangkap setiap kata-kata mereka Dan apa yang didengarnya telah menambah cepat gelora hatinya Wilis, terdengar suara Sarah Yuda jauh di dalam dadanya Sejak kecil aku telah mengenalmu Mengenal sebagai cucu guruku Sejak itu aku telah merasakan suatu perbedaan antara pergaulanku denganmu dibanding dengan pergaulanku dengan kawan-kawan lain Perasaan itulah yang agaknya kemudian berkembang menjadi perasaan seperti yang aku alami kini Dan yang pasti sudah aku ketahui pula Karena itu Wilis, aku telah berusaha untuk menemukan kau kembali setelah kau melenyapkan diri beberapa saat yang lalu dari Gunung Kidul setelah ibumu meninggal dunia Dengan menyimpan harapan di dalam hati, bahwa kau akan memiliki perasaan yang demikian pula Kemudian untuk beberapa lama, sama sekali tak terdengar suara Namun bagi Mahsa Jenar, suara detak jantungnya seolah-olah sedemikian kerasnya sehingga jauh melampaui bunyi beduk Tetapi sesaat kemudian terdengar Sarah Yuda melanjutkan Wilis, kalau beberapa waktu yang lalu aku pulang dari perantauanku Dan untuk beberapa lama aku tak pernah mengatakan perasaan itu kepadamu dan kepada siapapun Itu karena aku merasa bahwa aku masih belum mempunyai syarat-syarat yang cukup Sekarang aku telah memiliki pekerjaan yang pantas Yang dilintirkan dari ayahku kepadaku, yaitu jabatan demang Yang aku kira akan dapat mencukupi bagi jaminan masa depan Kembali Sarah Yuda diam Tetapi kali ini juga Rara Wilis sama sekali tidak menjawab Bahkan akhirnya terdengar isak tangisnya di antara desah angin menjelang fajar Yang bagi Mahsa Jenar seolah-olah merupakan desir suara meluncurnya anak-anak panah yang langsung menembus jantungnya Serta menimbulkan luka yang pedih Wilis, Sarah Yuda melanjutkan Aku tidak tahu kenapa kau menangis Apakah kau terharu, marah, gembira atau kata-kataku telah menyinggung perasaanmu Tetapi apa yang aku lakukan adalah benar-benar terdorong oleh perasaanku yang bersih Masih belum terdengar Rara Wilis menjawab Bukan maksudku untuk memancingmu dengan janji Wilis Desak Sarah Yuda kemudian Tetapi meskipun hanya setapak aku telah memiliki tanah Dan walaupun hanya seekor kerbau kurus Aku telah berternak pula Meskipun kata-kata itu terluncur dari mulut Sarah Yuda Tanpa maksud apapun terhadap orang lain Namun bagi Mahasajenar, kata-kata itu merupakan sebuah cermin surya kanta Yang dapat menimbulkan bayangan seratus kali lipat Tiba-tiba Mahasajenar melihat dirinya dalam kaca itu sebagai seorang pengembara tak berarti Seorang yang tidak mempunyai rumah dan tempat tinggal Tidak mempunyai tanah yang subur untuk jaminan hidupnya Tanpa ternak dan tanpa kedudukan Serta dilihatnya pula bayangan Sarah Yuda sebagai seorang yang memiliki syarat-syarat yang penuh Tanah hampir seluas tanah yang terbentang di daerah Gunung Kidul Yang ditaburi oleh seribu puncak-puncak pegunungan yang asri Ternak yang setiap hari memenuhi padang-padang rumput di tebing-tebing pegunungan Dan di dataran-dataran, sawah yang subur di lembah-lembah yang luas dipagari oleh lereng-lereng hijau Mahasajenar, tiba-tiba terdengar hatinya berkata Apakah kau akan berusaha untuk menyayangi demang Sarah Yuda yang kaya raya serta gagah perkasa itu? Mungkin kau akan dapat berhasil merebut hati Rara Willis Tetapi dengan demikian kau akan menyiksanya sepanjang umurnya Willis akan mengalami hidup yang sulit, penuh dengan kekurangan dan penderitaan Kalau kau melanjutkan usahamu untuk menemukan keris-keris Kiai Naga Sasra dan Sabuk Inten Lalu apakah yang dapat kau lakukan terhadap Rara Willis? Kau bawa serta untuk kau binasakan di bawah kekejaman-kekejaman lawan-lawanmu Atau kau umpankan kepada orang-orang golongan hitam sebagai barang permainan? Atau barangkali kau bermaksud meninggalkannya di suatu tempat? Dengan demikian Rara Willis akan kesepian Tiap malam ia akan menghitung setiap desi rangin yang menyentuh wajahnya dengan matu yang mengaca Dengan penuh harapan pada setiap tarikan nafasnya, menantimu pulang Tetapi adakah kau akan pulang kembali kepadanya? Kata-kata haktinya itu mendengung sedemikian kerasnya di dalam kepala Mahasajenar Ditambah dengan berbagai kenangan yang susul-menyusul Apalagi kalau diingatnya bahwa Sarayuda adalah seorang yang telah menyelamatkan Arya, yang telah melepaskannya dari kemarahan gajah Sora Dan tiba-tiba karena semuanya itu, terasa bahwa kepalanya seolah-olah berputar, semakin lama semakin cepat semakin cepat Mahasajenar memejamkan matanya rapat-rapat Dengan sekuat tenaga ia berusaha menguasai perasaannya Namun betapa sulitnya Malahan kenangan-kenangan masa lalu, yang seolah susul-menyusul, nampak semakin jelas Bagaimana ia telah berusaha menyelamatkan Rara Willis dari tangan jaka soka Sehingga akibatnya, hampir saja ia dibinasakan oleh pasin singan Tetapi karena tiba-tiba sekarang dirinya merasa tidak berhak lagi untuk mencoba mengambil hatinya Kenapa sekarang tiba-tiba ada orang lain yang menarik garis pemisah? Mengingat hal itu semua, darah Mahasajenar bergelora Bukankah ia seorang laki-laki? Kalau demikian maka untuk mencapai idaman hati, taruhannya adalah nyawa Ia tahu bahwa Sarayuda termasuk orang yang sakti, yang memiliki ilmu keturunan dari Kiageng Pandan Alas, yaitu Cunda Manik Namun ia yakin bahwa Sastra Birawa tidak pula kalah dasyatnya Penyelesaian dia dari pertempuran itu tidaklah penting Kalau ia menang, maka ia pasti dapat memiliki rara wilis Tetapi kalau ia kalah, adalah kebinasaan Ini akan lebih baik daripada hidup dengan hati yang kosong Karena pikiran itu, tiba-tiba darah Mahasajenar menggelegak Apalagi ketika timbul dugaannya, bahwa Sarayuda sengaja menyatakan perasaannya terhadap rara wilis untuk dapat didengarnya Kalau demikian, maka berarti bahwa Sarayuda dengan terang-terangan menantangnya Maka hampir saja Mahasajenar meloncat berdiri, kalau tidak tiba-tiba saja timbul pula pikirannya yang lain Sehingga terjadilah desak-mendesak antara perasaan yang satu dengan yang lain, pikiran yang satu dengan yang lain Rara wilis bukanlah semacam barang yang dapat diperebutkan Ia adalah seorang manusia yang berhak menjatuhkan pilihan Meskipun seandainya ia menang dalam perang tanding dengan Sarayuda, tetapi ternyata rara wilis sebenarnya tidak memilihnya Maka yang akan dimilikinya hanya rara wilis dalam bentuk wadagnya, bukan keseluruhannya Apakah artinya bagi Mahasajenar, memiliki rara wilis tanpa hatinya? Karena itu maka kemauan Mahasajenar jadi mengendor lagi Malahan kembali timbul di dalam dadanya, suatu perasaan yang pedih, ketika ia tiba-tiba teringat kata-kata rara wilis di padang ilalang pada saat mereka berburu tadi Tidakkah kakang bermaksud untuk kembali ke demak dan memangku jabatan kakang kembali? Bukankah pertanyaan itu jelas? Rara wilis akan berkata kepadanya, bahwa kenapa ia adalah seorang perantau, seorang yang tidak mempunyai tempat tinggal? Kenapa ia hidup sebagai seorang yang selalu berkeliaran di hutan-hutan, bukit-bukit dan lembah-lembah? Kalau demikian maka rara wilis pasti sedang memperbandingkan dirinya yang tidak hidup seperti lazimnya orang yang berkeluarga Kenapa ia tidak menjadi demang seperti Sarah Yuda yang menguasai tanah dengan seribu bukit, ternak di padang dan sawah yang subur di lembah-lembah? Kenapa ia tidak berkata kepada rara wilis tentang rumah yang besar serta halaman yang ditumbuhi pohon buah-buahan serta dipagari oleh tanam-tanaman berbunga? Oh, semuanya itu pasti akan selalu menggugahnya kelak, apabila rara wilis kelak benar-benar menjadi istri Maha Sajenar Ataupun kalau tak terucapkan, perlahan-lahan pasti akan membakar hati gadis itu Karena itu sebelum semuanya itu terjadi maka lebih baik Maha Sajenar menarik diri Kalau ia ingin melihat rara wilis berbahagia, maka ia harus melepaskan kepentingannya sendiri yang dikendalikan oleh nafsu Tidak! Ia tidak akan membiarkan wilis menderita dan terlalu banyak berkorban untuknya Aku tidak akan mengganggunya, desis Maha Sajenar Kemudian dengan diam-diam dan hati-hati sekali Maha Sajenar bangkit dari pembaringannya, anyaman daun kelapa di atas jerami Perlahan-lahan ia memasuki gubuk pandan alas dari pintu depan, dan tanpa bersuara didukungnya Arya Salaka dari pembaringannya Kemudian dengan hati-hati ia meninggalkan gubuk yang telah menimbulkan peristiwa pahit itu Arya yang kemudian terbangun, sama sekali tak mengetahui duduk perkaranya Ia merasa bahwa pamannya berlari kencang sekali, karena itu ia bertanya, Paman, kemana Paman akan pergi? Maha Sajenar tidak menjawab pertanyaan itu, malahan ia berlari semakin kencang dan kencang, menuju ke gubuk yang telah dibangunnya bersama Arya Salaka Perjalanan mereka menyusup melewati hutan-hutan kecil yang tidak begitu lebat Ketika Fajar meningsing, Maha Sajenar mencoba untuk menguasai dirinya Ia berusaha untuk tidak menimbulkan kesan yang asing bagi orang-orang yang dijumpainya di jalanan Karena itu Arya segera diturunkannya dari dukungan Orang-orang yang sedang kesawas serta orang-orang yang pergi mencari kayu di hutan Hanya memandang Maha Sajenar sepintas saja, meskipun kadang-kadang ada yang heran pula Dari manakah sepagi itu, ayah beranak sudah berada di perjalanan? Tetapi Maha Sajenar sudah sama sekali tidak memperhatikannya lagi Ia berjalan terus dengan kecepatan yang penuh, tanpa beristirahat Akhirnya Arya menjadi kelelahan Maka bertanyalah ia, Paman, kemanakah kita pergi? Maha Sajenar tidak menjawab pertanyaan itu Ia masih saja berjalan cepat-cepat Karena itu Arya kadang-kadang terpaksa berlari-lari untuk mengikuti langkah Maha Sajenar Paman, tunggulah teriak Arya Maha Sajenar yang sedang diliputi oleh berpuluh ribu masalah itu hampir tak mendengar suara Arya Ia masih saja berjalan cepat tanpa menoleh Mendengar Arya berteriak-teriak, Maha Sajenar berhenti menoleh Tetapi, Arya yang biasanya mendapat perhatian sepenuhnya dari Maha Sajenar, kini rasa-rasanya sangat menjengkelkan sekali Dengan keras pula Maha Sajenar berteriak, Arya, tidakkah kau dapat berjalan lebih cepat? Aku lelah sekali, Paman, jawab Arya Baru beberapa langkah kau berjalan Ayo belajarlah menjadi seorang laki-laki Apakah kau, yang sudah sebesar itu masih harus selalu dimanjakan? Didukung sampai punggungku patah teriak Maha Sajenar dengan kasarnya Mendengar jawaban Maha Sajenar, Arya terkejut bercampur heran Ia belum pernah melihat Maha Sajenar bertindak sekasar itu terhadapnya Padahal ia sama sekali tidak merasa berbuat suatu kesalahan Ia ingat jelas bahwa Pamannya kemarin berkata kepadanya agar ia tidur saja, Pamannya akan pergi berburu Kemudian ketika ia terbangun, ia sedang didukung oleh Pamannya sambil berlari-lari Dan sekarang tiba-tiba saja Pamannya marah kepadanya Sedang Arya kebingungan, terdengar kembali suara Maha Sajenar Arya, tidakkah kau mau berjalan? Arya tersentak, cepat ia melangkah menyusul Namun di hatinya terasa ada sesuatu yang mengeram Dan tiba-tiba saja terasa tenggorokannya tersumbat Alangkah asingnya sikap Pamannya Sikap yang belum pernah dirasakannya selama ia bertemu dengannya Apalagi sejak ayahnya meninggalkan Banyu Biru Dan sejak beberapa orang selalu mengejar-ngejarnya dan akan membunuhnya Pamannya selama itu selalu melindunginya dengan saksama Tetapi sekarang sikap Paman Maha Sajenar itu tiba-tiba berubah Maka tanpa dirasanya matanya jadi menghasah Dengan susah payah Arya berusaha untuk mencegah air mati yang hampir pecah Namun akhirnya Arya salahka tidak tahan lagi Apalagi ketika didengarnya Maha Sajenar membentaknya Arya, kau anak laki-laki yang sudah sebesar itu masih juga menangis? Ayo, berlarilah kalau kau masih mau beserta aku Kalau tidak, terserahlah kepadamu Setelah berkata demikian, Maha Sajenar melangkah melanjutkan perjalanannya Meskipun kemudian terdengar suara Arya memanggil-manggilnya, Paman, Paman Tiba-tiba saja langkah Maha Sajenar terhenti Dilihatnya di pinggir jalan sempit di tepi hutan itu seseorang berdiri seperti menantinya Ketika Maha Sajenar berhenti, tampaklah orang itu melambaikan tangannya memanggil Hati Maha Sajenar jadi berdebar-debar Apalagi kemudian ketika dikenalnya orang itu adalah Ki Ageng Pandan Alas Kakek dan Guru Rarawilis yang telah memecahkan hatinya Tetapi ketika Maha Sajenar sadar bahwa ia tidak dapat bermain-main dengan orang tua itu Maka dengan langkah yang berat ia pergi mendekatinya Maha Sajenar, kata orang tua itu setelah Maha Sajenar berdiri di hadapannya Aku menangkap suatu sikap yang aneh padamu Maha Sajenar menundukkan kepalanya tanpa menjawab Kenapa kau pergi tanpa pamit kepadaku lanjut Ki Ageng Pandan Alas Juga kali ini Maha Sajenar tidak menjawab Terdengarlah orang tua itu tertawa lirih, namun wajahnya tidak secara biasanya Ketika beberapa saat kemudian Maha Sajenar masih berdiam diri Pandan Alas meneruskan, adakah sesuatu yang telah tak menyenangkan hatimu Maha Sajenar? Perlahan-lahan Maha Sajenar mengangkat wajahnya Tetapi ketika pandangannya membentur mati orang tua itu, kembali ia menundukkan mukanya Dengan suara yang berat ia menjawab, Ki Ageng, aku adalah orang yang tak berarti Yang tidak sepantasnya tinggal bersama-sama dengan Ki Ageng, Adi Puda Wangi dan Demang Sarayuda yang kaya raya Sekali lagi Ki Ageng Pandan Alas tersenyum Katanya, Maha Sajenar, aku telah mendengar seluruhnya percakapanmu dengan Rara Willis di padang perburuan Aku juga melihat bagaimana kau menyaksikan Rara Willis berkelahi melawan dua orang yang kemudian kau bunuh dengan lemparan batu Tetapi seterusnya, menurut gagapanku, kau menjadi tersinggung karenanya Maka segera aku menyusulmu untuk mendapat penjelasan Tetapi mendengar kata-katamu tadi, aku dapat mengambil kesimpulan bahwa kau merasa disisihkan Karena kau bukan seorang yang kaya seperti Sarayuda Maha Sajenar mengangguk perlahan-lahan Katanya melanjutkan, Ki Ageng, bukankah Ki Ageng mendengar sendiri Bagaimana Rara Willis menanyakan kepadaku? Kenapa aku tidak menjabat kedudukanku kembali? Bukankah itu sudah jelas, bahwa Rara Willis sama sekali tidak senang melihat seseorang yang merantau memperjuangkan keyakinannya? Bukan tidak senang, Maha Sajenar, jawab Ki Ageng Pandan Alas Tetapi sebagai seorang gadis, pastilah ia berangan-angan Angan-angan itu akan dapat dipenuhi oleh Ki Demang Sarayuda, yang memiliki tanah, ternak dan pangkat Apalagi ia adalah seorang yang sakti pula, yang akan dapat melindungi keselamatan Rara Willis selama Maha Sajenar Mendengar kata Maha Sajenar itu, wajah Ki Ageng Pandan Alas nampak berkerut Alisnya bergerak-gerak, sedang matanya memancarkan perasaannya yang kecewa Katanya, Maha Sajenar, meskipun Sarayuda itu muridku, namun aku melihat beberapa kelebihan ada padamu Tetapi ternyata bahwa kau juga mempunyai kekurangan yang besar Hatimu keras seperti baja, tetapi getah seperti baja pula Kalau demikian, baiklah, aku akan berusaha untuk membentuk Sarayuda lebih lanjut Untuk melenyapkan kekurangan-kekurangannya agar dapat menyamaimu Setelah mengucapkan kata-kata itu, dalam sekejap saja Ki Ageng Pandan Alas telah melangkah jauh Ketika Maha Sajenar akan menjawab, orang tua itu telah hilang masuk ke dalam hutan Maka, tiba-tiba timbulah penyesalan di hati Maha Sajenar Mungkin ia sudah menyakitkan hati orang tua itu Sehingga dengan demikian kemungkinan untuk dapat kembali kepada Rarawilis menjadi semakin tipis Karena itu tiba-tiba menggeloralah kembali ke jengkelan di dalam dadanya Dunia ini menjadi seolah-olah gelap dan tanpa masa depan Hidupnya menjadi tak berarti sama sekali Kalau demikian buat apa ia mesti berjuang untuk masa depan Masa yang akan dipenuhi oleh kepahitan hidup Tiba-tiba Maha Sajenar teringat kepada Ki Paniling yang sebenarnya bernama Radite Yang menjauhkan diri dari pergaulan ramai Yang kemudian lebih senang hidup di antara para petani miskin tanpa berpikir tentang masa depan Tentang negara, tentang bangsa Oh, adakah demikian balas jasa yang diterimanya atas perjuangan yang dilakukan selama ini? Kalau demikian maka alangkah tenteramnya hidup Paniling Paman, tiba-tiba terdengar suara Arya dekat di belakang Maha Sajenar Maha Sajenar agak terkejut mendengar suara itu Tetapi ketika ia menoleh dan nampak wajah Arya yang kuyuh Kembali terungkitlah ke jengkelannya Anak itu adalah isi dari masa depan yang gelap, yang pahit, yang akan menyiksanya Buat apa ia harus ikut serta membinanya Anak itu bukanlah anaknya Biarlah gajah suara sendiri bertanggung jawab atasnya Kalau kelak ia marah kepadanya, biarlah gajah suara mencoba mengukur lebar dadanya Karena pengaruh pikirannya yang kelam itu berteriaklah Maha Sajenar membentak Pergi, pergi kau kelinci cengeng Buat apa kau ikuti aku? Mendengar suara kasar itu, dada Arya salahka rasa-rasanya seperti tersambar petir Sehingga tubuhnya menggigil ketakutan Belum lagi ia dapat bersuara, Maha Sajenar telah melompat berlari Berlari kencang-kencang seperti orang yang kehilangan ingatan Meskipun kemudian terdengar jerit Arya salahka, paman, paman, namun suara itu semakin lama semakin jauh semakin jauh di belakangnya Suara Arya salahka itu akhirnya lenyap menghantam batas-batas hutan Sedang Maha Sajenar masih saja berlari menyusup semak-semak seperti orang gila Dengan napas yang terengah-engah, ia mendaki bukit kecil sambil masih terus berlari, menjauhi manusia Ia akan pergi ke suatu tempat di mana hidupnya tak tersentuh oleh apapun Di puncak sebuah bukit, atau di pusat hutan yang lebat, ia akan bertapa Menghadapkan hidupnya melulu buat masa langgeng Akan ditinggalkannya dunia yang penuh dengan bayangan dan angan-angan seperti mimpi yang nikmat Tetapi kemudian yang membantingnya ke dalam jurang kekecewaan yang maha dalam Tetapi, tiba-tiba Maha Sajenar terkejut melihat sebuah bayangan menghadang perjalanannya di tempat yang temaram oleh bayangan pepohonan Karena itu segera ia memperlambat langkahnya Ia menjadi semakin terkejut lagi ketika dari kejauhan dilihatnya bayangan itu mengenakan jubah abu-abu Pasingsingan, desisnya Hatinya kemudian agak gelisah Tetapi tiba-tiba ia tersenyum sendiri Bagus, desisnya Kalau Pasingsingan mau membunuh aku pula, aku akan mengucapkan terima kasih kepadanya Mendapat pikiran itu, kembali Maha Sajenar berlari ke arah orang yang berjubah abu-abu yang disangkanya Pasingsingan itu Tetapi kembali ia terkejut bukan kepalang Ketika ternyata orang yang berjubah abu-abu itu tidak mengenakan topeng kasar seperti yang biasa dipergunakan oleh Pasingsingan Apalagi ketika Maha Sajenar sempat memandang wajah orang itu Kurus dan janggutnya yang sudah putih tumbuh lebat pepat, menutup sebagian dari mukanya Sedang rambutnya yang sudah putih dibiarkannya terurai menjuntai dari bawah ikat kepalanya Menilik garis-garis umur yang tergores di keningnya Nyatalah bahwa umur orang itu sudah sangat tua, namun tubuhnya masih nampak segar dan kuat Tiba-tiba Maha Sajenar teringat kepada orang yang telah mengambil keris Kiai Naga Sasra dan Sabuk Inten di Banyu Biru Orang itu berpakaian mirip dengan jubah Pasingsingan, namun bukan Pasingsingan Sedang rambutnya yang putih itu, dapat saja pada waktu ia mengambil keris di Banyu Biru digelungnya di bawah ikat kepalanya Ada pun wajahnya, tak seorang pun yang mengetahuinya Karena itu tiba-tiba timbul dugaannya bahwa orang inilah yang telah mengambil pusaka-pusaka Kiai Naga Sasra dan Sabuk Inten Maka dengan tiba-tiba pula Maha Sajenar berteriak, Hi Kiai, adakah kau yang mengambil pusaka-pusaka Kiai Naga Sasra dan Sabuk Inten? Orang itu sama sekali tidak menjawab dan tidak bergerak Hanya matanya saja yang tajam bersinar memandang ke arah Maha Sajenar tanpa berkedip